Wanita gagah perkasa jilip empat. Dugaannya It Heng tidak salah. Yang datang itu benar Giyok Loset, bersama barisannya, menggempur Kota Yanan. Sejak dia berserikat dengan Ong Ki In, ayahnya Chiao Hie, dia memang sudah berniat pergi ke Siam Sai Utara untuk membuat pertemuan, akan tetapi karena ada janji dengan Eng Siu yang di puncak Hoasan, keberangkatannya itu telah tertunda. Kali ini dia datang bersama beberapa puluh serdadu wanitanya. Dalam perjalanan ke Wayau Po untuk temui Ong Ki In, di tengah jalan kebetulan ia ketemu Pek Bin yang dia tolongi. Kejadian dengan Pek Bin ini menimbulkan kecurigaannya, dia berkhawatir untuk dirinya Tu It Heng, maka segera dia kirim mati matanya untuk menyelidiki. Ia telah peroleh kabar hal ditawannya It Heng itu. Juga Ong Chiao Hie telah dapat kabar hal It Heng ditawan, dia sudah lantas kepalai satu pasukan, di tengah perjalanannya ketemu Giyok Loset ya persatukan pasukannya di bawah. Pimpinannya Nona itu, terus malam itu juga mereka menggempur kota. Tidak sampai satu jam pintu kota dapat dipecahkan, barisan penolong ini langsung menyerbu ke kantor residen, hingga Kim Ksian Gia beri peringatan pada Indian Peng. Ketika si muka merah sampai di luar kamar tahanan, sejarah tiga tumbak di depannya ia tampak sahabatnya sedang bertempur dengan satu Nona, dalam keadaan terdesak dan berbahaya, karena dikurung sinar pedangnya si Nona. Maka ia segera siap dengan ikat pinggangnya dan terus maju menyerang Nona itu dengan tipu silat Kim Kau So Chu, naga emas melilit tiang. Ia ancam tubuh dan pedangnya si Nona berbareng. Gia Kloset lihat datangnya satu musuh baru, ia tertawa ketika ia diserang, terus saja dengan pedangnya ia sampok ikat pinggang musuh yang baru itu. Dua senjata bentrok keras, Indian Peng rasakan telapak tangannya sakit, hingga ia mesti kendorkan cekalannya justru itu pedangnya si Nona sudah berkelebat pula. Kali ini terdengar suara getas, ikat pinggang si muka merahnya tak telah terbabat kutung. Indian Peng dapat adu iwakang dengan tuit hang tapi tidak demikian terhadap Gia Kloset. Ia tidak berhasil melilit si Nona sebaliknya ia sendiri yang menjadi korban. Kim Kian Giam gunakan ketika selagi si Nona layani Indian Peng, dia menyerang dengan kedua tangannya yang lihai, tujuannya adalah kedua lengan Nona itu. Gia Kloset tawas matanya dan gesit gerakannya, sehabis membabat ikat pinggang Yan Peng, ia memutarkan tubuhnya, hingga ia dapat lihat datangnya serangan dari musuhnya yang pertama, maka dengan sebat ia mendahului menikam sebelum kedua tangan musuh sampai kepadanya ujung pedang menjurus ke arah tenggorokan. Orang Shi Kim itu kaget. Ia mesti berdaya untuk menolong diri. Dengan demikian, dengan sendirinya pecahlah serangannya itu. Indian Peng keluarkan napas lega dalam keadaan seperti itu ia mesti berlaku nekat, maka ia pun menyerang pula. Kali ini ia gunakan ilmu silat menangkap Kim Nasipat Chiang. Secara demikian, berdua Kim Kian Giam ia mencoba kurung Nona Kosen itu. Namun tetap mereka masih keteter. Tewit Heng muncul di saat pertempuran sedang berjalan dengan serunya akan tetapi belum ia datang mendukati, Gia Kloset sudah teriaki padanya, lekas kau pergi ke belakang membantu Ong C.I.O. Hie. Biarkan kedua anak kelinci ini aku yang layani. Pemuda itu adalah satu ahli, dengan melihat sepintas lalu, ia bisa lantas buktikan Nona itu bukannya omong besar, maka ia batal maju terus, ia balik lari memburu ke belakang. Baru ia sampai di lorong, di situ ia sudah lihat sepasang orang sedang bertarung sambil separuh berlari-lari. Orang yang di depan ia kenali sebagai Ong C.I.O. Hie adanya. Dua orang itu ada setanding, sebab kalau C.I.O. Hie mainkan pedangnya dengan hebat, lawannya tidak kurang dasyatnya. Amarahnya It Heng meluap apabila ia sudah kenali lawannya Ong C.I.O. Hie itu, ialah salah satu Opsir yang telah bantu Ong Peng P.I. menangkap padanya maka ia lantas saja lompat maju menerjang Opsir itu. Opsir itu adalah punggawa kosan dari Chong Tok, gubernur jenderal dari kedua provinsi Siam Sai dan Kamsiok. Akan tetapi ketika dikepung oleh C.I.O. Hie dan It Heng, ia menjadi repot seketika. Baru ia lolos dari sepasang kepalanya pemuda Situ, atau pedangnya C.I.O. Hie sudah sampai. Begitulah, sebelum sempat ia memikir untuk angkat kaki selagi It Heng desak padanya, ujung pedangnya C.I.O. Hie telah mampir di pundaknya, kepada jalan darah Tian Chuhiat, maka tak ampun lagi tubuhnya lantas roboh dengan jiwanya melayang pergi. Saudara Tuh, aku datang terlambat, aku telah bikin kau menderita lama, kata C.I.O. Hie sehabis pertempuran. It Heng manggut, tetapi ia tidak kata apa-apa sekarang ia tahu pasti bahwa pemuda Siong itu adalah satu penjahat. Besar dari Siam Sai Utara. Ia merasa sungkan bergaul dengan bangsa penjahat. Mari kita tengok nonalian, T.I.O. Hie mengajak, tanpa perdulikan sikap orang itu. Mari kita tonton dengan kera bagaimana dia bereskan dua pengkhianat itu. It Heng tidak mempunyai alasan menampik kebaikannya anak muda itu, maka ia manggut pula ia lantas ikut untuk kembali ke depan. Ia sendiri memang ingin lihat Giyokloset, yang kedatangannya bersama C.I.O. Hie justru guna menolong padanya. Pertempuran di depan masih berlangsung. Biar bagaimana Kim Kian Giam dan Nian Peng adalah orang-orang koson, mereka dapat bertahan terhadap serangan luar biasa hebat dari nonalian. Dari kejauhan seperti tidak terlihat tubuh mereka yang sedang bertempur itu, melainkan yang dapat tampak hanya sinarnya senjata mereka. Setelah mengawasi, Ong Kiao Hie memuji, benar-benar Giyokloset Liyahai. Aku lihat, kedua pengkhianat itu akan segera mati dengan tidak mempunyai tempat untuk mengubur tubuhnya. Baru C.I.O. Hie tutup mulutnya, atau ia dengar seruan halus tapi tajam yang menyangkal pujianya itu. Aku tidak percaya demikian seruan itu. Mendengar suara seruan itu, parasnya C.I.O. Hie berubah. Menyusul suara itu, dari atas payon lompat turun seorang wanita muda dengan muka bertopeng, nampaknya dia lebih muda daripada Giyokloset. Mau apa kau datang kemari C.I.O. Hie tegur nona itu? Kau sendiri boleh datang mustahil aku tidak si nona balik. Menanya. Tahukah kau ada orang sedang menantikanmu? Tunggu sebentar, sehabis aku menemui Giyokloset, baru aku terangkan padamu. Siapa di alit heng tanya C.I.O. Hie? Kau kenal nona itu, saudara Ong? C.I.O. Hie nampaknya jengah. Boleh dikatakan juga aku kenal padanya, sahutnya, yang lantas saja lari menyusul nona itu, yang lari menuju ke tempat pertempuran. Dalam pertempuran itu, Kim Chian Giam lebih banyak bersikap memeladiri, karena sesudah banyak jurus dilalui, ia insyaf meskipun bersama In Yan Peng, sulit baginya untuk dapat merebut kemenangan. Beberapa kali ia telah menyerang dengan Im Hong Tok Si Ae Chiang, tapi selalu gagal, jangankan tubuh musuh, bajunya pun ia tak dapat langgar. Inilah karena sangat lincahnya nona itu, yang pun penyerangannya terus bertambah hebat. Di saat Giyokloset hendak beri pukulan yang terakhir, tiba-tiba ia tampak bayangan berkelebat di arah belakangnya dan angin pun menyambar, maka cepat-cepat ia memutar tubuh sambil menangkis. Dengan menerbitkan suaranya ring, kedua pedang beradu keras, sampai lelatunya pun munkrat. Giyokloset heran akan dapati pedang penyerangnya tidak terpental. Ia pun heran setelah dapat lihat, bahwa penyerang itu adalah satu nona bertopeng. Hai kau cari mampu sia lantas menegur. Nona yang bertopengkan muka itu menyahut, setiap orang puji ilmu silat pedangmu, maka ingin aku belajar kenal. Baik, kau sambutlah berkata Giyokloset dengan sengit. Dan ia menikam tanpa bersangsi pula. Nona tidak dikenal itu gerakan pedangnya, ia berhasil memunahkan serangan si raksasi Kumala. Kim Chian Giam dan Nian Peng bernapas lega, dengan menggunakan ketika yang baik itu keduanya lompat naik ke atas genteng untuk angkat kaki. Ong Chiao Hie, cegat mereka seru Giyokloset, yang lihat orang mencoba untuk kabur. Aku segera akan menyusul. Ong Chiao Hie menurut, dengan enjot tubuhnya ia lompat ke genteng. Aku harap kau menaruh belas kesehan, Lian Lian Hiap, katanya selagi ia lompat naik. Melihat kawannya menguber dua pengkhianat itu, It Heng pun segera lompat ke genteng untuk menyusul karena ia tahu kepandainya Kim Chian Giam dan Nian Peng ada jauh lebih liahai daripada pemuda si Ong itu. Giyokloset layani si Nona bertopeng. Tadinya ia sangka, dalam tiga jurus saja ia akan dapat mengalahkan Nona itu, akan tetapi ternyata Nona itu bisa mengalahkan serangannya ia menjadi gusar ketika ia dengar pertempuran di atas genteng agaknya jadi semakin jauh. Maka ia menyerang lawannya semakin hebat. Nona yang bertopeng itu telah keluarkan antara kepandainya, baru dia dapat melayani lawannya dalam tiga jurus, sekarang ia insyaf keliahayannya Giyokloset, karena inilah baru ia memikir untuk menyingkirkan diri. Dalam murkanya, Giyokloset masih bisa tertawa. Eh, bocah, kau masih berani balas menyerang aku kata ia sambil tertawa, tetapi ia perhebat serangannya dengan tikamannya beruntun beberapa kali, membikin lawannya terkurung pedangnya dan menjadi sangat repot. Tidak sanggup aku lawan kau, aku suka menyerah, kata si Nona bertopeng kemudian. Mengapa kau desak aku demikian ruah? Sekarang mengaku kalah pun tak dapat sahut si raksasiku malah. Jikalau benar kau gagah, mari turut aku menemui ayahku, kata pula si Nona bertopeng itu. Sekarang aku hendak lihat tampangmu dulu sahut Giyokloset. Dan ujung pedangnya menyambar. Nona itu kaget tak alang kepalang. Ia rasakan hawa dingin menyambar berulang-ulang di depan mukanya. Bahna kaget ia menjerit, topengnya yang terbuat dari cita pun lantas terlepas. Giyokloset lihat satu Nona cantik di hadapannya. Baiklah, aku tidak akan bunuh kau, ia kata. Tetapi aku harus berikan. Kau serupa pertandaan saja dan ujung pedangnya memain pula di muka si Nona lawannya. Dalam khawatir dan repotnya, Nona itu berikan perlawanannya menangkis pedang lawan. Ia masih sempat unjukkan kecerdikannya. Sehabis menangkis, ia menyerang ke kiri, tetapi mendadak ia ubah sasarannya dengan balik menyerang ke kanan, ke arah jalan darah Chiang Tai Hiat di buah dada kanan lawannya itu. Giyokloset berkelit, ia tercengang akan serangan Liyahai dari si Nona bertopeng itu. Justeru sedangnya ia tercengang, Nona itu gunakan ketika itu untuk lompat naik ke atas genteng. Hai, dari mana kau dapatkan ilmu pedangmu itu teriak si Raksasi Kemala sambil lompat naik juga ke genteng untuk menyusul. Si Nona bertopeng yang topengnya telah lenyap, lari terus. Di lain pihak Kim Chian Giam dan Nian Peng telah tempur. Ong Chiaw Hie dan Tu It Heng. Tapi mereka baru bertempur 10 jurus, lantas saja kedua pemuda ini kena didesak. Sebabnya ialah karena kelemahannya Chiaw Hie menghadapi dua pengkhianat jagoan itu. Syukur bagi mereka dua pengkhianat itu memikir untuk lari kabur. Maka setelah peroleh ketikannya, mereka segera lompat menyingkir. Kita kejar atau jangan tanya Chiaw Hie pada It Heng. Ia bersangsi, sebab ia insyafliyahainya dua penjahat itu. Kejar sahut It Heng. Mereka adalah pengkhianat-pengkhianat yang berkongkol sama bangsa Buan. Ketika itu, gedung Residem telah dimakan api yang disebabkan oleh orang-orangnya Ong Chiaw Hie. Api berkobar-kobar dan asap bergulung-gulung mengepul naik. Chiaw Hie bersama It Heng ketika sampai di luar gedung, mereka kehilangan kedua pengkhianat yang lici itu. Selagi It Heng memandang ke sekitarnya, ia lihat satu tubuh putih mengkelebat lewat di sampingnya. Ia segera kenali si nona bertopeng tadi, hanya sekarang topengnya itu sudah hilang. Nona itu lari di antara asap yang tebal. Menyusul si nona itu, lewat berkelebat pula satu tubuh lainnya. Dua pengkhianat itu lolosong Chiaw Hie teriaki orang yang belakangan ini. Lian Lie Hiap, mari kita memecah diri menjadi tiga untuk cari mereka itu. Pemuda ini segera kenali diokloset. Lebih penting, aku susul bocah perempuan itu jawab si raksasiku mala. Dua penjahat itu adalah pengkhianat-pengkhianat. Lebih baik kita kejar mereka It Heng campur bicara. Aku kata lebih perlu kejar si bocah perempuan berkukus giyokloset. Ong Chiaw Hie kewalahan juga, terpaksa bersama It Heng ia lari mengikuti si nona. It Heng sangat tidak mengerti akan sikapnya giyokloset yang membiarkan pengkhianat-pengkhianat lolos, sebaliknya mengutamakan mengejar satu nona. Tentu sekali ia tidak tahu bahwa si raksasiku mala telah dibikin heran dan penasaran oleh tipu silat yang terakhir dari nona bertopeng itu. Karena itu adalah salah satu tipu silatnya sendiri, yang istimewa. Sejak kecil giyokloset telah ikuti gurunya hidup menyendiri di dalam gua, ia tahu betul gurunya tidak mempunyai lain murid, maka aneh yang si nona bertopeng itu justru pandai tipu silat itu. Karena ini, ia menduga-duga pada kemungkinan Gakup Yeng Chiai serta Tuit Heng secara diam-diam sudah berbuat lancang memberikan ketika kepada orang lain mencuri dan melihat kitab ilmu silat itu. Ia memang penasaran ketika itu hari ia tidak sanggup mengalahkan orang Shiga itu. Dan ketika ia kembali ke dalam guanya, tidak saja kitabnya lenyap, pun semua ukiran di tembok lenyap musnah. Karena ini, ia ambil putusan akan mencari kitab ilmu silat itu. Sekarang ia dapatkan si nona bertopeng mengerti tipu silat itu, tidaklah heran kalau ia berkeinginan untuk menawan nona itu, untuk korek keterangan daripadanya. Si nona bertopeng lari pesat sekali, tapi si raksasiku malah mengubernya lebih pesat lagi, di belakangnya menyusulit. Hang dan Chiaw Hieh, yang semakin lama semakin jauh ketinggalan di belakang. Di lain pihak, Gio Kloset berhasil menyusul si nona bertopeng. Ayah! Ayah nona itu berteriak-teriak apabila ia dapatkan dirinya terancam bahaya. Gio Kloset dengar teriakan itu, ia kendorkan larinya. Ia pun tertawa. Baik aku nanti tunggui ayahmu, untuk aku menanyakan keterangan dari dia ia kata. Mereka sekarang telah sampai di luar kota, di kaki bukit Ceng Hong San si nona bertopeng lari terus, sambil terus juga berteriak-teriak. Gio Kloset tetap membayangi di belakang nona itu. Ia tidak hendak menyandak tapi pun tidak mau membuat dirinya ketinggalan. Hanya beberapa kali ia ulurkan pedangnya ke bebekong si nona, hingga ancaman itu membuat dia sangat ketakutan, tiap kali dia mesti berkelit ke kiri atau ke kanan. Dia mencobanya lari sekeras-kerasnya tapi tetap dia tidak bisa menjauhkan diri dari pengejarnya itu. Bagaikan seekor kucing permainkan tikus, demikian tingkah polahnya Gio Kloset. Berulang kali ia tertawa cekikikan di belakang orang yang dikejarnya, hingga nona itu bahna takutnya, menjerit berulang-ulang. Setelah lari sekian lama, mendadak si nona bertopeng lompat ke depan dan terus dia roboh, dari mulutnya terdengar jeritan, Ayah. Lalu dari atas gunung terdengar jawaban, suaranya luar biasa. Gio Kloset berhenti mengejar, sambil lintangkan pedangnya ia mengawasi ke atas gunung, ia telah dengar suara sambutan dari atas gunung tadi. Tidak lama menantikan tampak olehnya melayang satu tubuh turun mendatangi, lalu berhenti pada jarak dua tindak di depannya. Itulah seorang yang tubuhnya tinggi besar dan lanjut usianya, hidungnya bagaikan hidung Garuda dan mulut. Bagaikan mulut singa dengan muka penuh berewokan pendek. Satu roman yang jelek sekali dan bengis. Siapa berani perhinaan aku demikian orang tua itu berseru. Sinona bertopeng segera merayap bangun untuk sembunyikan diri di belakang orang tua itu. Ia menangis, air matanya memenuhi mukanya. Ayah, tolong kau korek matanya wanita bangsat ini kata ia pada orang tua itu dengan lagak sangat manja. Gio Kloset perdengarkan tertawa dingin. Ia juga menuding dengan pedangnya. Bangsat tua lekas kau bayar kembali kitab ilmu pedangku ia bentak. Orang tua itu melengat. Kitab ilmu pedang apada menegasi, suaranya keras tetapi dalam. Ayah, perempuan bangsat ini tuduh aku jadi bangsat menangis pula si nona bertopeng. Kapan dan dimana aku pernah lihat kitab ilmu pedangnya. Dia telah berulang kali menyodokan ujung pedangnya di berbokongku, dia menghina sangat padaku. Ayah kau mesti tolong balaskan anakmu mengorek bijai matanya. Gio Kloset gusar karena berulangkah ia dikatai bangsat, benar ia bisa bersenyum akan tetapi pedangnya sudah lantas menikam. Si orang tua keluarkan seruan, ah, ia mundur tiga tindak, sebelah tangannya menolak mundur tubuh gadisnya, kepada siapa ia berkata, pergi kau mundur ke batu di sana, aku larang kau membantui aku. Aku mengerti sekarang. Gio Kloset tidak pedulikan sikap orang, setelah tikamannya yang pertama gagal, ia maju mengulangi serangannya pula sampai tiga kali, sebab si orang tua mundur terus. Adalah setelah ini, orang tua itu berseru karena murkanya, tubuhnya mencelat maju, tangan kirinya menyambar ke atas, tangan kanannya ke bawah. Inilah serangan yang mirip dengan tipu silat Cengtoan Ciu, tangan. Menahan pengelari, dari ilmu silatnya keluarga Gak, Gakawi, malah gerakannya orang tua ini terlebih sebat. Deserang secara demikian mendadak, Gio Kloset terdesak. Maka, tidak ada lain jalan, ia apungkan diri sambil jumpalitan ke belakang, dengan gerakan yang cucau anin atau burung walet menembus mega. Ketika ia turun pula, ia injak sebuah batu besar di belakangnya. Si orang tua maju memburu, karena ia sangat gusar. Ia berkata dengan bengis, seumurku belum pernah aku mengalami ada orang berani menantang aku di hadapanku. Mengapa kau berani demikian kurang ajar? Siapakah gurumu? Wajahnya si raksasiku malah juga berubah sedikit, tapi ia masih tertawa besar. Aku juga katanya mengejek. Aku juga seumurku belum pernah ketemukan orang yang berani buka suara besar membentak-bentak di depanku. Siapakah gurumu dan apakah namanya? Orang tua itu anggap dirinya dari kalangan tertua, dengan tanyakan gurunya si Nona, dia pernahkan dirinya sebagai orang yang lebih tua tingkatannya, maka tidaklah dia sangka Nona yang begitu muda usianya, berani bawa sikap seperti dia sendiri, berani juga menanyakan nama gurunya, sedang gurunya sudah menutup mata pada 30 tahun yang lampau. Teranglah Nona itu pandang dia yang usianya lanjut sebagai orang dari tingkatan muda. Bergerak-geraklah berwok dan jenggotnya orang tua ini, bahna gusarnya yang tak tertahankan. Anak muda kurang ajar, rasakanlah tanganku dia berseru. Gio Kloset tidak takut, ia menyambutnya sambil tertawa, sesudah mana, dari batu di sebelah atas itu, ia berlompat turun, untuk menghampiri jago tua ini. Segera juga si orang tua itu berikan kepalanya, yang keras sampai mendatangkan suara angin. Teranglah ia pandai luakang, ilmu dalam. Gio Kloset tidak takut, malah ia menikam terus dengan pedangnya, hingga mau tidak mau orang tua itu mesti berkelit ke samping. Dari sini barulah ia bergerak cepat untuk menyerang pula, dengan kedua tangannya berbareng. Gio Kloset gerakan sedikit tubuhnya, untuk menangkis sambil menyontek dengan tipu kim kiam to was hoa, jarum mas dimasuki benang. Orang tua itu seperti sudah menduga nona ini akan menggunakan tipu demikian, ia ubah gerakannya, sambil berkelit ia merangsek. Dengan begitu, ujung pedang si nona lewat di samping iganya, menyusul mana, kedua tangannya dirangkap dalam sikap Tong Chu Pei Koan Im atau Kacung Suci menghormat Dewi Koan Im. Dengan gerakan ini ia mengancam, tapi sebenarnya serangannya ialah Im Yang Siang Tong Chiang, yaitu kedua benturan tangan Im dan Yang. Juga Gio Kloset kenal tipu serangan semacam itu, ia tarik kembali pedangnya, dan sambil berkelit, dengan cepat sekali ia kembali menyerang ketiak lawan kepada jalan darah Kie Bun Hiat. Orang tua itu mengkerutkan tubuh tanpa mengubah kuda-kudanya, sesudah tusukan lewat bebas, ia membarengi menyerang dengan hengsin pahau atau sambil miring menyerang harimau. Hebat serangannya ini. Gio Kloset selamatkan dirinya dengan jalan melompat tinggi. Bocah, kau sambutlah serunya si orang tua selagi tubuh si nona turun. Ia buktikan ancamannya itu sambil lompat maju. Si Raksasiku malah tertawa riang. Bangsat tua, kau sambutlah dia juga berseru. Dan dia menyabetkan pedangnya melintang di depan dadanya. Orang tua itu tau si nona gunakan tipu silat hengkang hoi tau, melompat menyeberangi sungai, maka ia pasang kuda-kuda di kedudukan ham lalu ia berputar maju di kedudukan li, setelah luput dari babatan pedang, ia hendak mencoba menangkap lengan lawan yang menyekal pedang itu. Gio Kloset menyerang dengan hengkang hui tau tidak sepenuhnya. Ia menggunakan siasat. Ialah baru ia membabat setengah jalan, ia sudah tarik kembali pedangnya untuk diteruskan menyerang ke jurusan kemana lawannya menghindarkan diri. Bukan kepala kagetnya orang tua itu. Untung ia bermata jeli dan tubuhnya enteng, ia masih dapat berkelit, menggeser dari kedudukan li itu, berbareng dengan itu dua jari tangan kirinya ditotokan ke pundak si nona di bagian jalan darah Honggan Hiat. Karena ia tak puas jikalau ia menolong diri tanpa balas menyerang. Gio Kloset tidak takut akan serangannya orang tua itu. Dengan sebatia membabat tangan lawannya, ia mendesak sebegitu lekas dan lawan itu membatalkan serangannya, hingga orang tua itu terpaksa mundur. Demikian mereka bertempur dengan seru, yang satu bersenjatakan pedang, yang lain bertangan kosong. Kalau jurus-jurusnya si nona senantiasa berubah-ubah karena menggunakan kepandainya pelbagai cabang persilatan, demikian pula si orang tua, yang pelajaran silatnya rupanya dari banyak partai juga. Maka itu keduanya sama tangkas dan sama lihai. Nyata sekali orang tua ini gunakan gerakan dari tindak kaki Patmui dan Ngopo, yaitu delapan penjuru, pintu, dan lima tindakan. Patmui ambil dasar dari Patkua, delapan segi, dan Ngopo dari Ngoheng, yaitu Kim, Bog, Suwi, Hue, Tauatau emas, kayu, air, api dan tanah. Tapi semua itu berpokok dasar ilmu silat Taike Sipsam Siet 13 jurus Taike Kun dari Tio Sam Hong, pendiri dari Taike Pei, Butong Pei. Gesit dan tetap, keras dan lemas, adalah setiap tindak si orang tua, baik pun tangan, tubuh dan kakinya. Gio Kloset Heran juga sesudah melayani puluhan jurus, ia masih belum bisa menang di atas angin, apalagi untuk dapat pecundangkan lawan tua ini. Maka selanjutnya ia bersilat. Dengan sungguh-sungguh dengan keluarkan kepandayan warisan gurunya. Ia tidak lagi berkelahi sambil berguyon dan tertawa. Juga si orang tua Heran tidak kepalang. Ia pun tidak bisa berbuat suatu apa terhadap si nona, yang semula ia tidak pandang mata. Ia kagum untuk kegagahannya nona ini, yang muda dan cantik tapi sedemikian lincah dan lihai. Inilah lawan yang seumurnya belum pernah ia hadapi. Setelah bertempur sekian lama Gio Kloset merasa bahwa dalam lewekang ia kalah setingkat daripada orang tua itu. Selagi pertempuran berlangsung terus, mendadak hatinya Gio Kloset terkesiap karena ia dengar semandari kekagetan, yang datangnya dari arah belakang bukit itu. Itulah seperti suaranya Tuit Hang. Di luar keinginannya, gerakan pedangnya menjadi kendor sendirinya. Justeru itu, dari kedudukan kunsi orang tua menyerang dengan pukulan Seng Heng Tau Coan, bintang-bintang melintang dan berputar. Dengan demikian, kedudukan kedua pihak menjadi berbahaya. Apabila tangannya orang tua itu mengenai sasarannya, ujung pedang si nona juga akan demikian pula di saat keduanya menghadapi bahaya, mendadak orang tua itu lompat mundur sambil berseru, Jangan kau maju. Gio Kloset benar-benar batalkan gerakannya. Ia lihat orang tua itu memandang ke atas bukit, ia pun melirikan matuk ke arah bukit itu. Maka ia lantas dapat lihat, di atas sebuah batu gunung ada berdiri seorang perempuan cantik dari usia pertengahan. Dan si orang tua bicara kepada wanita itu. Diam-diam ia akui keliahayannya orang tua itu. Ia yang demikian lihai, masih tidak ketahui datangnya si nyonya. Teranglah bahwa ia kalah pengalaman dari lawannya itu. Ia insyaf, keapaannya ini disebabkan ia terlalu pusatkan perlawanannya di dalam hatinya. Ia berkata, menghadapi lawan lihai, metu dan kuping harus tetap melihat dan mendengar keempat penjuru. Mari kita bertempur pula sekonyong-konyong si orang tua berkata setelah penundaan itu sambil berlompat maju pula. Gio Closet jadi sangat mendengkol. Mustahil aku dijuri terhadapmu dia berseru. Kecewa kau dengan kepandaianmu setinggi ini, kau sudi menjadi kurcaci yang hina-dina. Jikalau hari ini kau tidak kembalikan kita pilmu pedangku, aku bersumpah akan merebutnya dari tanganmu si tua bangka. Dalam murkanya, si Raksasiko malah mendahului menyerang dengan dua sabutan beruntun. Si orang tua juga menjadi murka sekali, ia sambut serangan itu dengan tipu silat paisan tohai, merobohkan gunung untuk mengurut lautan. Maka kembali keduanya bertarung dengan seru sekali. Pertempuran itu ditonton sinyonya elok setengah tua, di samping siapa sekarang berdiri si nona yang bertopengkan muka tadi. Le'i'i, pergilah kau ajar adat kepada perempuan galak ini, kata si nona kepada nyonya di sampingnya itu. Tetapi, aho, oh tiap yaumu lebih liahai daripada kepunyaanku, mengapa kau inginkan aku yang pertontonkan kejelekanku si nyonya berkata. Itulah sebabnya ayah melarang aku membantuinya, jawab si nona. Nyonya itu berdiam. Lalu ia berbisik, dia berbicara tentang kitab ilmu pedang, kitab apakah itu? Mungkinkah kitab itu kepunyaannya? Wajahnya si nona berubah agak pucat. Jangankah sebut-sebut itu dia peringatkan sambil berbisik juga. Kalau ayah dapat mendengarnya, kita bisa celaka. Sinyonya bersenyum, di dalam hatinya dia berkata, Tua bangka tak mau mampus itu sedang berkelahi mengadu jiwa, walaupun suaraku terlebih keras daripada ini dia pasti tak akan dapat mendengarnya, sementara itu ia tampak si nona. Agak gelisah, maka dari sakunya ia keluarkan tiga batang owak tiap piau, yaitu senjata rahasia yang macamnya mirip kupu-kupu. Baiklah, aku tidak akan menyebutkannya, dia kata sambil tertawa. Kau lihatlah aku hajar padanya. Nyonya ini lantas mengayunkan tangan kanannya, ketiga owak tiap piau segera melesat dengan perdengarkan suaranya ring, menyambarnya cepat bagaikan kilat, ke arah si raksasi kemala yang sedang melayani orang tua dalam pertempuran yang semakin menghebat itu. Kali ini giyokloset tidak berlaku alpapula, apapula ia segera dengar suara melayangnya senjata rahasia, yang ia dapat menduganya kepada owak tiap piau mengarah tiga jalan darahnya, kie bun hiat, tong bun hiat dan pehai hiat. Mau tidak mau ia kaget juga. Sekarang ia bukannya sedang dalam keadaan biasa, ia hanya hadapi musuh-musuh lihai. Huruf besar V. Walaupun senjata rahasia sedang mengaung menyambar kejurusannya, dan wajahnya pun berubah, namun si raksasi kemala masih bisa tertawa, tertawa dingin, dan berkata dengan mengejek, tua bangka tidak tahu malu. Bagaimana kau berani gunakan senjata rahasia? Sambil mengatakan demikian, namun si nona tidak guberis ancaman owak tiap piau, bahkan ia menikam dengan hebat kepada lawannya. Ia menikam susul-menyusul ke arah uat yang tai hiat dan kie kut hiat. Pikirnya, tidaklah sukar baginya untuk menyingkir dari senjata rahasia, sebaliknya akan membahayakan dirinya kalau ia berkelit, karena musuh dapat menggunakan ketika itu untuk menyerang padanya. Maka ia bersedia dihajar piau, asal ia pun bisa tancapkan pedangnya di tubuh lawan untuk binasa bersama. Itulah kebinasaan secara terhormat. Karena sikap yang nekat ini, sebatang owak tiap piau bisa menuju langsung ke arah tenggorokannya si nona. Orang tua itu juga dengar suara senjata rahasia. Itu waktu ia sedang murka disebabkan ejekannya si nona. Ia pun mendongkol kepada serangan senjata rahasia itu. Akan tetapi serangannya si nona membuat ia berada dalam kedudukan yang terdesak dan berbahaya. Tapi ia lihai, selagi ia kelit kundaknya dari tikaman pedang, ia maju sambil mengulurkan tangan kirinya menyempok jatuh owak tiap piau yang pertama. Gia kloset heran. Ia tidak sangka lawan ini mau menolong padanya dari ancaman piau maut itu. Di samping itu pedangnya tidak keburu ia tarik kembali, meski orang tua itu berkelit, tapi karena dia berkelit sambil maju, tidak urung tangan bajunya kena tertikam, kulit lengannya keserempet pedang, hingga darahnya lantas saja mengucur keluar. Dengan tidak buka suara, orang tua itu lompat minggir. Justeru itu piau yang kedua dan ketiga sudah sampai kepada si nona. Akan tetapi sekarang tanpa musul lihai di depannya, dengan muda Gio kloset dapat sampok kedua piau itu, yang beruntun terlempar jatuh ke tanah. Si orang tua sudah lantas lari mendaki, dia tuding sinyonya dengan tegorannya yang keras, siapa yang suruh kau lancang melepaskan senjata rahasia. Kedua matanya sinyonya memain, nampaknya ia manja sekali. Tapi ia menunjukkan Roman menyesal, ia seperti penasaran sudah ditegur demikian. Dia jawab, Loh Yacu, kau toh tidak larang aku, bukan? Kau lihatlah putrimu, Aho, dia telah diperhina perlukah kita berlaku sungkan-sungkan terhadapnya? Loh Yacu, tidakkah perbuatanku ini berguna untukmu ayah dan anak? Lalu kedua matanya menjadi merah, mengembeng air. Di saat kedua orang itu bicara, Gia Kloset pun sudah mendaki datang. Ia terus lompat ke depannya nyonya itu. Kiranya kau, bangsa tuanita, yang melepaskan senjata rahasia demikian tegurnya. Dan ia suseli dengan mengayunkan tangannya, dari mana melayang melesat tiga batang jarum. Si orang tua kaget, dia lompat maju dengan mengebutkan tangan bajunya. Dia dapat sampok jatuh dua batang, tetapi jarum yang ketiga mengenai sasarannya, menancap di pundaknya nyonya itu, hingga berkau-kau kesakitan. Orang tua itu menjadi panas hatinya. Hai, bangsa tuanita, kau sangat kurang ajar mendamparatnya. Kau telah perhinaan aku, kau juga melukai gundiku, aku tidak dapat menyudahinya begitu saja. Mari kita janjikan suatu hari untuk kita bertempur pula satu sama satu, siapapun tidak boleh undang kawan pembantu. Beranikah kau terima tantanganku ini? Gio Closet menjawab dengan ketawanya. Maka berubah pucatlah wajahnya orang tua itu. Kalau kau inginkan, sekarang pun kita boleh bertempur lagi orang tua itu menantang. Dia sangka si nona mentertawai padanya karena lukanya itu, dia meminta waktu untuk melanjutkan pertempuran. Akan tetapi Gio Closet tertawakan kelicikannya orang tua itu. Sebenarnya tiga jarumnya tadi, kalau si orang tua inginkan, dengan gampang dia bisa sampok jatuh semuanya. Tapi orang tua ini sengaja membiarkan jarum yang ketiga menyambar melukainya itu, supaya mendapat hukumannya. Orang tua ini lihai sekali, ia percaya bahwa gundiknya tidak akan terluka parah oleh serombongan senjata rahasia jarum itu. Ia hanya tidak menyangkanya bahwa si raksasiku malah dapat menerka akal musliatnya ini. Sekarang kedua pihak sudah letih, umpama pertempuran itu dilanjutkan hasilnya pun tidak akan memuaskan siapa juga. Kau tinggal di mana? Lain hari pasti aku akan mengunjunginya untuk mohon pengajaran daripadamu. Suaranya nona kosan dan kata ini menjadi sabar, dia juga tidak sebut-sebut lukanya si orang tua. Orang tua itu adalah seorang kenamaan, ia tidak menjadi gusar karena lukanya itu. Meski benar gundiknya membantui padanya, namun hampir saja nama baiknya menjadi runtuh. Maka ia berlaku sabar. Ia dapat berpikir atas kata-katanya si nona. Baiklah, katanya kemudian. Di dalam Sabtu bulan aku menantikan kau di Dusun Tiat Kicung di Leongbun. Mendengar alamat itu Giokloset terkejut, hatinya gentar juga. Si orang tua dengan tidak pedulikan si nona lagi lantas berlalu dengan cepat turun dari gunung itu sambil tuntun gundik dan gadisnya. Giokloset hendak mengejar, tetapi mendadak dari tengah gunung ia dengar seruannya Tuit Heng dan Ong Chiaw Hieh saling susul. Lian Lian Hiap, lekas, lekas kemari En Chie Lian, lekas, lekas kemari. Seruan En Chie Lian itu adalah panggilannya Witt Heng. Mendengar itu, hatinya si nona memukul. Suara itu merdu terdengarnya di kupingnya si nona. Ia khawatirkan orang terancam bahaya, maka ia batal menyusul si orang tua serta gundik dan anak darahnya itu, terus ia memutarkan tubuhnya untuk lari ke belakang gunung. Segera ia tampak di depan sebuah gua, Ong Chiaw Hieh dan Tuit Heng tengah berjongkok. Di sekitarnya banyak batu besar berserakan. Eh kalian sedang bikin apa dia tanya sambil terus lari menghampiri. It Heng lompat bangun. Ceng Kian Tojin telah dibinasakan orang demikian jawabnya. Gio Kloset kaget hingga ia berjingrak. Apa? Orang telah bunuh Ceng Kian Tojin tanyanya. Ia lia Ceng Kian Tojin rebah dengan mengeluarkan darah dari hidung, mulut, metu dan kuping, keadaannya sangat mengiriskan dan menyedihkan. Ketika ia raban nadinya. Ceng Kian, nadi itu sudah berhenti jalan, tapi seluruh tubuhnya masih hangat, suatu tanda dia melepaskan napasnya belum lama. Pasti ada orang yang ketahui ia membawa kitab ilmu pedang. Maka orang telah aniaya padanya, It Heng mengutarakan dugaannya. Gio Kloset berdebar-debar jantungnya. Kitab ilmu pedang apa ia tanya? Kitab ilmu pedang gurumu, Sahut it Heng. Saudara Beng Kie minta tolong Ceng Kian Tooti yang antarkan kitab itu kepada Tianto Lojin, aku tak sangka Tooti yang telah dibinasakan orang di sini, kitabnya pun lenyap. Tiba-tiba si raksasiku malah menjadi gusar. Inilah pasti perbuatannya bangsa tua si Tiat itu dia berseru. Tadinya aku anggap dia seorang dari golongan yang lebih tua, bahwa dia seorang gagah sejati, tapi ternyata dia telah curi kitab ilmu pedang, juga menganiaya Ceng Kian Tooti yang Ciaw Hiee Heran. Bagaimana Liyah Hiap dapat menduga demikian ia tanya kepandayan silatnya Ceng Kian Tooti yang lihai, jikalau. Bukannya bangsa tua si Tiat itu, siapa lagi yang sanggup robohkan padanya jawab si Nona. Eh, Ciaw Hiee, bukankah kau kenal baik bangsa tua si Tiat itu? Berulang-ulang kau sebut bangsa tua si Tiat itu, siapakah dia yang tanya? Aku keluar dari perguruan belum cukup tiga tahun akan tetapi tentang kaum golongan hitam dan golongan putih, aku tahu banyak juga sahut Giyok Loset. Di Lyongbun, soasai ada tinggal Tiat Hwi Lyong si mahluk aneh dari barat utara. Benarkah dia atau bukan ia menegasi Ciaw Hiee? Dia adalah satu mahluk dari kedua golongan itu. Sahutnya Ong Ciaw Hiee. Perbuatan baik dia lakukan, perbuatan jahat dia lakukan juga. Siapa berani main gila terhadapnya? Akan tetapi seumurnya dia sangat angkuh, aku sangsi bahwa dia yang curi kitab ilmu pedang itu. Si Nona pelototkan matanya. Mungkinkah aku keliru menyangka katanya? Perempuan muda yang bertopeng muka tadi toh gadis orang tua itu? Ciaw Hiee menjadi likat, ia manggut. Benar, ia menjawabnya dengan perlahan. Ilmu silat pedang gadis itu adalah ilmu silat dari kaum ku Giyok Loset kata. Ciaw Hiee eran hingga ia pentang kedua matanya. Begitu tanyanya, Giyok Loset tertawa dingin. Rupanya kasih lau akan kecantikannya perempuan itu, maka kau hendak lindungi padanya ia kata dengan tajam. Ciaw Hiee terkejut, hingga tanpa merasa ia mundur dua tindak. Tua bangka itu kenal baik dengan ayahku, kata ia dengan sikap menghormat. Dan aku sendiri mengenai dia, hanya dapat mendengarnya dari cerita orang, aku tidak tahu hal yang sebenarnya. Sebetulnya di antara Tiat Hwi Leong dan Ong Ki In ada suatu urusan yang masih harus dibereskan, akan tetapi karena nona ini sedang murka, Ciaw Hiee tidak berani menjelaskannya, terpaksa ia kesampingkan soal itu. Tadi aku telah bertempur seru dengan tua bangka si Tiat itu, Giyok Loset kasih tahu. Pada mulanya aku masih belum tahu siapa dia, aku baru mengetahuinya sesudah dia menyuruh aku pergi ke Tiat Kicung di Leongbun untuk cari padanya. Benar-benar dia besar nyalinya, dia telah merampas kitab dan binasakan orang, dia masih berani beritahukan si dan namanya. Tidak dapat tidak aku mesti cari padanya untuk membuat perhitungan. Ketika itu Tiat Heng berseru aha. Giyok Loset heran, ia berpaling dan mengawasi. Ong Ciaw Hiee pun menengok ke arah sahabat itu. Aku ingat sekarang katanya Tiat Heng. Bukankah romen hidung tua bangka itu seperti garuda, mulut seperti singa, mukanya penuh berewokan dengan kumis dan jenggot? Apakah kau pun kenal dia? Aku tidak kenal dia tetapi aku tahu dia siapa, Tiat Heng jawab. Itulah kejadian pada tujuh atau delapan tahun yang lampau. Pada suatu hari dia datang mencari guruku, untuk diajak mencoba ilmu silat tangan kosong. Suhuku tidak sudi melayani, dia suruh paman guruku yang keempat lawan padanya. Kesudahannya, paman guruku itu kena dikalahkan. Tentu sekali beberapa paman guru lainnya sesalkan Suhau yang tidak mau turun tangan, sehingga nama baiknya Butong Pei telah dinodai. Atas itu, Suhu mengatakan, menghadapi orang yang suka menang sendiri, kita harus mengalah. Butong Pei kita ada seumpama pohon kayu besar, yang mengundang damparan angin, maka kenapa kita mesti melayani orang mengadu mulut hingga mendatangkan kesulitan sendiri? Lagipun aku berani pastikan, walau dia telah dapat mengalahkan Suhue terhadap kita kaum Butong Pei, dia tentu akan tetap menghormatinya. Keempat paman guruku tanya apakah alasannya maka Suhu beranggapan demikian. Suhu menjawabnya hanya dengan ketawa. Baru belakangan, Suhu memberi keterangan padaku, bahwa keempat paman guruku itu pun adalah orang-orang yang mau menang sendiri, karena itu Suhu tidak ingin omong terus terang kepada mereka. Hui Leong dapat mengalahkan paman guruku dengan menggunakan ilmu pukulan yang dinamakan Hang Leong Chiu. Tangan menaklukinaga, salah satu pukulan terliahai dari Lui Teng Pat Kua Chiang. Setelah kemenangannya itu, bukan main puas hatinya. Dia telah bicarakan ilmu pukulannya kepada guruku, katanya ilmu pukulan itu tidak ada tandingannya di kolong langit ini. Terhadap kejumawaannya itu, guruku tetap membungkam. Ketika Suhu antar dia keluar, di ambang pintu Suhu memasang kuda-kuda Pat Kua, dari kedudukan Sun Wiyie menghadap lurus ke arah Kian Wiyie, lalu menyamping sedikit ke arah Lui Wiyie. Di situ Suhu rangkapkan kedua tangannya menjurat terus tangannya diturunkan dibuka ke kiri dan kanan. Nampaknya dengan Kero menghormat itu, Suhu memimpin dia keluar, akan tetapi sebenarnya Suhu telah. Aku pecahkan tipu Hang Leong Chiu. Hui Leong seorang yang ahli, tentu saja dia menginsafi itu, maka juga keluarnya dari kuil, dia berpaling untuk memberi hormat pada Suhu sambil mengaturkan maaf. Sungguh sabar gurumu itu Ong Chiaw Hie memuji. Tetapi Giyo Kloset tertawa dingin. Terhadap orang buruk semacam dia, aku tidak sudi mengasih hati katanya. Tiat Hui Leong tidak mempunyai anak laki-laki, ia hanya mempunyai seorang anak perempuan, namanya Sun Ho yang sangat dimanjakan. Tabiatnya Hui Leong suka menang sendiri, dan aneh pula adatnya, dengan kaum merimba persilatan ia tidak suka bergaul luas. Tetapi di samping itu, orang-orang Kang Ho pun tidak berani main gila terhadapnya. Tiat San Ho, seng gadis, cantik sekali, akan tetapi dalam umurnya 18 tahun itu, dia masih belum menikah ataupun bertunangan. Hui Leong pernah ajak gadisnya ini merantau, sampai sebegitu jauh dia belum mendapatkan pemuda yang dipenuju untuk dijadikan pasangan puterinya itu. Ong Ki In, ayahnya Chiaw Hie, dalam kalangan rimba hijau di Siam Sai Utara telah peroleh nama baik. Hui Leong kenal baik pada Ong Ki In, dia pun dengar nama yang kesohor dari Chiaw Hie, tertariklah hatinya. Seorang diri dia tertawa dan berkata, gentah wajar tak mau aku tabuh, sebaiknya aku lebur kuningan untuk membuatnya yang baru lantas. Dia ajak puterinya pergi ke Yanan untuk sambangi Ong Ki In. Ki In Ta Wui Leong adalah seorang lihai, dia agirang mendapat kunjungannya, ia menyambutnya dengan baik. Di sini Hui Leong dan gadisnya dapat melihat wajahnya Chiaw Hie, keduanya ayah dan anak Pek Cenuju pada pemuda itu. Sehabisnya perjamuan, dengan langsung Hui Leong utarakan keinginannya untuk ikat tali persanakan dengan cuan rumah, dengan jalan menjodohkan putera-putera mereka. Ki In menjadi tak enak hati. Itulah bukan karena ia mencela nona tiat, tetapi ia mempunyai keberatan lainnya. Dengan terpaksa ia menampiknya dengan manis. Ia menerangkan bahwa puteranya itu sudah ditunangkan dengan puterinya Busu Bengken di Kota Raja bahwa pertunangan itu diikat semenjak mereka masih dalam kandungan masing-masing. Maka itu tuan rumah minta tetamunya suka pilih lain pemuda saja. Begitu keras keinginannya Hui Leong akan bermenantukan Chiao Hieh, hingga ia membawa adatnya yang aneh. Begitulah ia gebrak meja dan kata dengan keras, kecewa kau menjadi ketua kau merimbah hijau. Kenapakah sudi mengikut tali persanakan dengan Garuda dan anjing pemerintah? Dimanakah kacatnya anak perempuanku? Lekas kau batalkan pertunangan anakmu itu. Ong Ki In tahu bahwa sahabat ini tidak boleh dilayani keras dengan keras, lagi pula ia sedang mengikhtiarkan suatu usaha besar, ia tidak ingin bentrok dengan orang semacam Hui Leong, maka ia tetap berlaku sabar. Ia menjawab, umpama pertunangan mesti dibatalkan, adalah selayaknya hal itu dibicarakan dahulu dengan jelas kepada Beng Busu. Perjalanan ke kota Raja bukanlah dekat, tak dapat dilakukan dengan hanya sehari semalam. Hui Leong tidak puas dengan alasan penampikan itu, terus saja ia ajak gadisnya pergi. Setelah tetamunya berlalu, Ong Ki In tanya pendapat putranya. Kepada ayahnya Chiao Hie mengatakan bahwa terhadap Tiat San Ho ia tidak mempunyai kesan jelek, tetapi ia tidak ingin putuskan pertunangannya dengan nona Beng. Karena ini mereka jadi menghadapi kesulitan, karena mereka pun tidak mau bentrok dengan jago syetiat itu. Maka ayah dan anak lantas berdamai, untuk memecahkan kesulitan itu. Akhirnya diambil keputusan. Chiao Hie mesti pergi ke kota Raja untuk menyambut bakal istrinya. Akan tetapi di luar dugaan, sesampainya Chiao Hie dipaksia, Beng Busu Tengah, mengalami nasib celaka dan binasa secara mengenaskan. Selain itu juga Pek Bin menjadi persoalan, yang disangkanya menyintai nona Beng, atau nona Beng suka akan pemuda tolol itu yang menjadi murid Beng Busu karena itu Chiao Hie lantas kabur. Chiao Hie menjadi serba salah menghadapi urusannya Gio Kloset dengan Tiat Hwi Liyong itu. Kalau si nona Satroni Hwi Liyong, kesudahannya mungkin hebat, pasti ia akan dicurigai orang syetiat yang adatnya aneh itu. Tapi ini masih dalam teka teki. Yang ia khawatirkan ialah usahanya nanti menjadi gagal disebabkan bentroknya si nona dan si tua bangka itu. Bukankah mereka ayah anak justeru sedang kumpulkan orang-orang gagah? Suatu kerugian besar kalau Tiat Hwi Liyong tidak berada di pihaknya hanya karena urusan sekecil itu. Ia juga sang si Hwi Liyong sudi melakukan perbuatan yang merendahkan dirinya dengan mencuri kitab ilmu silat pedang itu. Tapi sekarang Gio Kloset berkeras hendak tempur orang syetiat itu. Benar-benar sulit. Sementara itu, semua orang letih, berdahaga dan lapar. Mereka telah bertempur sejak malam, dan sekarang sudah jauh siang. Sinar matahari telah menyorot hebat ke arah gua, dari mana tercium bau amis dari darahnya Ceng Kianto Jin. Gio Kloset Krobek sepotong tangan bajunya, dengan itu ia menyeka darahnya si imam. Ia berlaku hati-hati sekali. Darah itu bersemu hitam, rupanya disebabkan tercampurnya bisa. Melihat darah itu, si Nona jadi ragu-ragu. Tia Thuy Liyong lebih gagah daripada Ceng Kianto Jin, jikalau dia hendak rampas kitab ilmu pedang, tak perlu dia menggunakan bisa, begitu ia berpikir. Oleh karena ini, Gio Kloset lalu memeriksa kepalanya si imam, hingga ia dapatkan tulang-tulang rahang yang remuk. Teranglah serangan itu dilakukan oleh tangan yang liahai. Karena ini, ia meneliti kedua belah pipi itu. Sekarang terlihat tanda-tanda bekas totokan jari tangan. Totokan itu juga mengenai tenggorokan. Itulah totokan yang mirip dengan totokan tangannya Tia Thuy Liyong. Maka bukan main bingungnya Nona ini. Ceng Kianto Jin itu kenal baik kepada Tu It Heng, juga kepada gurunya Gio Kloset, maka dapat dimengerti kedukaannya It Heng dan si Raksasi Kumala. Dengan dibantu Chiao Hie mereka menggali lubang untuk mengubur mayatnya imam itu. Mereka melelahkan air mata. Gio Kloset ambil tanah basah yang ia pulung-pulung dijadikan seperti hio, lantas ia memberikan hormatnya sambil taikui, sambil bersembah yang secara sangat sederhana itu, ia sumpah kepada Tian bahwa ia akan menuntut balas untuk imam ini. Setelah penguburan selesai, mereka mencari sumber air untuk mencuci tangan, lalu mereka dahar langsung kering. Ketika kemudian mereka turun dari gunung, di kaki gunung itu mereka disambut oleh tentaranya Ong Chiao Hie. Pek Bin telah dapat ditolong. Ketika bertemu Gio Kloset, ia mengaturkan terima kasih sambil menjura. It Heng sangat berduka, keningnya tampak berkerut. Jangan kau terlalu berduka, Saudara Tu, Gio Kloset. Menghiburkan. Tentang jenazah engkongmu, aku sudah titahkan orang membawanya ke Wayawapo. Kalau nanti kau sampai di sana, kau boleh hulus penguburannya lebih jauh. Perihal bujang-bujamu, aku pun sudah atur beres semuanya dengan berikan mereka uang untuk pulang ke masing-masing kampungnya. It Heng berdiam untuk ambil keputusan. Kalau ia pulang, tentulah ia akan dibekuk pembesar negeri, karena ia melakukan perlawanan. Maka akhirnya ia terima baik care pengaturannya si Nona. Sebenarnya ia tidak ingin turut Tong Chiao Hiee pergi ke Wayawapo, tetapi karena jenazah engkongnya sudah diangkut Gio Kloset ke sana, terpaksa ia ikut juga. Wayawapo terpisah 150 li dari kota Yanan. Chiao Hiee mengajak Gio Kloset dan It Heng, serta pebin berangkat lebih dahulu daripada tenteranya, dengan menunggang kuda. Maka mereka bisa sampai lebih cepat pada waktu tengah malam. Ong Kien menyambut sendiri ketika ia terima kabar sampainya Gio Kloset beramai, ia girang sekali bertemu dengan Nona Kosen itu, juga ia utarakan kegirangannya terhadap Tzu It Heng. Tentang pemuda Situ ini, Chiao Hiee berikan keterangan kepada ayahnya dengan jelas. Jarang ada orang yang pandai ilmu surat dan silat berbareng seperti kau, Saudara Tzu Kien memujinya sambil tertawa. Kami serombongan orang-orang kasar justeru kekurangan seorang cerdik pandai untuk mengatur tata tertib dan rencana pergerakan kami. It Heng merangkapkan kedua tangannya. Urusan itu harap dibicarakan belakangan saja, ia kata, sikapnya tawar. Kien merasa kecele, ia tidak sangka akan mendapat jawaban demikian rupa. Chiao Hiee segera menyelak. Saudara Tzu sedang berkabung, katanya, sebagai kisikan kepada ayahnya. Oh, maaf kata Kien kemudian. Terus ia suruh orangnya siapkan pakaian berkabung untuk tetamunya itu, untuk juga pernahkan layonnya Tzu Tiong Liam. Maka keesokannya, walaupun dengan care sederhana, It Heng bisa urus pemakaman jenazah Hongkongnya itu. Ia pun minta pertolongannya Chiao Hiee untuk melihat-lihat kuburannya. Gio Kloset telah membuat pertemuan dengan semua pemimpin dari Wayau Po yang mengambil waktu satu hari maka baru pada sore harinya, ia mempunyai kesempatan untuk unjuk hormat di makam Tzu Tiong Liam. It Heng layani nona itu memasang lilin dan hiyo. Meski si nona unjuk hormatnya, tapi di dalam hatinya ia tertawa inilah disebabkan sebelumnya ia tidak menyangkanya bahwa hari ini ia mesti sojakui di hadapan arwah seorang yang dulu ia pestaporakan hartanya. It Heng liat si nona tidak menunjukkan Roman duka, ia tidak puas. Ia duga nona ini berduka hanya dengan pura-pura saja. Ia tidak tahu bahwa nona itu sebenarnya sedang memikirkan sesuatu. Kalau bukan ia yang diberati si nona, tidak nanti dia sudi unjuk hormatnya itu. Bulan baru saja muncul ketika It Heng temani si nona berjalan pulang dari kuburan, mereka jalan berendeng dengan langkahnya yang perlahan. Gio Kloset jalan sambil pegangi lengannya pemuda kita, ia seperti bergelendot diri, matanya senantiasa melirik. Satu kali ia memalingkan kepalanya, agaknya ia ingin bicara, tapi mulutnya tetap bungkam. It Heng merasakan hembusan napas si nona yang berbawa wangi, tanpa merasa hatinya memukul. Maka lekas-lekas ia menjauhkan diri. Apakah sampai sekarang ini kau masih jeri terhadapku si nona tanya sambil tertawa. Aku tidak tahu kenapa kau menyebabkan orang jeri padamu balik tanya pemuda kita. Apakah kau tidak tahu bahwa aku telah menjadi besar di bawah asuhannya biang serigala kata si nona. Sebenarnya tidak ada niatku untuk membuat jeri siapa juga. Mungkin disebabkan sifat keliaranku belum hilang semuanya maka orang jadi jeri terhadap aku. It Heng tidak menjawab, ia hanya menghela napas. Ia sayangi nona ini, yang demikian cantik dan cerdas tetapi tidak dapat pimpinan ke jalan lurus. Tidak keruan-keruan kau menghela napas, kenapa si nona tanya. Aku memikirkan kau. Kau demikian gagah, mengapa kau ceburkan diri dalam kalangan rimba hijau? Jawabnya anak muda ini. Air mukanya nona itu berubah. Apa jeleknya kalangan rimba hijau tanyanya? Di mataku atau pendapatku kalangan rimba hijau jauh lebih bersih daripada golongan pembesar negeri. It Heng tunduk dan diam. Bagaimana pikirmu tentang hari kemudianmu tanyanya si nona pula? Apakah kau berniat memangku pangkat seperti lengkongmu, seperti ayahmu juga? Apakah kau hendak menjual jiwa untuk raja? Selama hidupku, pasti aku tidak sudi memangku pangkat. Jawab It Heng dengan suara tetap. Tetapi pun tak sudi aku menjadi penjahat. Gio Closet jadi mendongkol. Kalau orang yang bicara di hadapannya bukan pemuda situ itu, niscaya tangannya Gio Closet sudah melayang. Aku adalah murid Butong Pei. Berkata pula It Heng, suaranya sabar. Aturan kaumku, kesatu kami dilarang menjadi penjahat, kedua dilarang menjadi piawosu. Mustahil kau tidak tahu aturan kami itu? Nona cantik itu tertawa dingin. Mungkinkah engkong dan ayahmu itu bukannya penjahat? Dia tanya. Pemuda itu menjadi gusar. Bagaimana kau dapat mengatakan demikian? Orang yang menjadi pembesar, dia memeras si melarat untuk mengumpulkan harta, sahut si Nona, dan kami yang menjadi penjahat, kami merampas si kaya guna menolong si miskin. Maka kita adalah sama-sama penjahat. Tapi penjahat sebagai aku ada jauh lebih baik daripada penjahat yang berselimut ke pangkatan. Baiklah, kau boleh katakan apa kau suka. Sesuatu orang mempunyai cita-citanya masing-masing, cita-cita itu tidak selayaknya saling dipaksakan. Tubuhnya Gio Kloset bergemetar, ia sangat berduka. It hang lirik Nona itu, ia tampak matanya si Nona merah dan mengembengkan air, yang hendak meluncur turun. Dengan tiba-tiba datanglah rasa kasihnya. Maka dengan pelahan-lahan, ia genggam tangannya Nona itu. Cita-cita kita berlainan tetapi persahabatan kita harus terus tetap kekal, kata dia. Si Nona tidak katakan suatu apa, hanya dengan lagu suara sedih di atanya, bila kau hendak berangkat? Besok sahutnya pemuda kita. Gio Kloset menghelana pasia berdiam. Sekian lama keduanya membungkam, kemudian It hang yang mulai membuka suara. Coba kau ceritakan tentang kaum Kangou, ia meminta, dengan maksud mencoba mengenyampingkan pokok pembicaraan. Gio Kloset suka bicara, dan ia menuturkan beberapa kejadian di kalangan kaum Kangou. Pemuda itu sendiri bicara dari hal keindahan kota raja. Segera juga mereka menjadi seperti sahabat-sahabat kekal. Mereka jalan perlahan-lahan di bawah terangnya rembulan. Mereka tidak berani pula bicara secara mendalam, tetapi kini mereka telah lebih saling mengerti. Sampai jauh malam barulah mereka berpisahan. Keesokannya pagi-pagi sekali, It hang pamitan dari Ong. Ciaw Hiee, cuan rumah yang muda tahu, sudah keras niatnya sahabat ini berangkat, ia tidak mau mencegah. Maka mereka berpisahan dengan sama-sama merasa masgul. Hatinya It hang menjadi tawar karena pengalamannya yang hebat itu, namun ia tidak gampang-gampang dapat melupakan kepentingan negara, yang sedang terancam bahaya kemusnahan. Maka setelah lama menimbang-nimbang, ia mengambil keputusan akan berangkat ke kota raja, walaupun akan menghadapi bahaya. Ia hendak beberkan pada putra mahkota tentang persekongkolan kaum pengkhianat dengan bangsa Buan. Dengan jalan ini juga ia ingin membersihkan diri, supaya ia tidak terfitnah. Pemuda ini ambil jalan yang menuju Soasai, akan kemudian memutar ke Hopak. Dalam waktu kira-kira delapan hari, ia sudah memasuki wilayah provinsi Soasai itu. Hari itu ia tiba di kecamatan Leongbun. Di sepanjang jalan ia tampak air sungai yang kuning dengan di kedua tepinya terdapat batu-batu tebing. Tengah berjalan, tiba-tiba pemuda ini ingat, Tia Thuy Leong berkampung halaman di dalam kecamatan ini. Tanpa ia merasa, tergeraklah hatinya. Ia lantas memandang ke sekitarnya. Kebetulan pada waktu itu, di situ tidak kedapatan seorang lain jua, kecuali di tengah sungai di kejauhan tanpa ada beberapa buah perahu layar. Ia jalan terus dengan merasa kesepian. Ketika akhirnya ia jalan menikung, terlihat olehnya sebuah kampung di depannya. Mungkin itulah Tiat Kicung, ia menduga-duga. Pemuda ini agak sangsi, ia harus mampir atau jangan di rumahnya orang si Tiat itu. Karena kesangsiannya itu, ia keluarkan kata-kata yang tidak jelas bagaikan orang melamun. Ia menjadi terperanjat sendirinya ketika tiba-tiba ia dengar tertawa dingin dari arah belakangnya, cepat ia memutar tubuh. Untuk keheranan dan kekagetannya, ia lihat In Yan Peng dan Kim Kian Giam sedang berdiri sambil mentertawai dia. Hai, mana pelindungmu? Si Giyok Loset tanya L.N. Yan Peng dengan mengejek. Bocah, jikalau dia tetap berada di sampingmu, aku memang tidak dapat berbuat suatu apa terhadap dirimu. Tapi toh ada kalanya kau jalan sendirian saja seperti sekarang ini. It hang in syaf akan bahaya yang mengancam dirinya maka ia segera hunus pedangnya. Biarpun aku seorang diri, aku tidak takut katanya dengan gusar. Sungguh satu enghiong Kim Kian Giam turut mengejek. Berapakah beratnya timbanganmu? Jangan kau mengebul. Sambil berkata bekas pahlawan ini datang mendekati, lalu sekonyong-konyong ia menyambar dengan. Sebelah tangannya itu tangan yang lihai. It hang berkelit, pedangnya menyabet. Orang Shi Kim itu mengelakkan tubuhnya, menyamping, dari mana, dengan kecepatan luar biasa ia menyerang pula, kali ini dengan kedua tangannya. It hang lompat sambil memutarkan tubuhnya membebaskan diri dari serangan yang berbahaya itu, setelah tarik pulang pedangnya, ia juga balas menyerang. Ia menerjang dari samping, ia tidak mau kalah sebat. Kim Kian Giam ketawa terbahak-bahak. Dengan berani ia ulurkan tangan kanannya, menggunakan dua jarinya mementil pedangnya it hang hingga terpental, diteruskan dengan serangan tangan kirinya. It hang mundur dengan cepat. Kembali ia mundur sambil memutar tubuh, dan di waktu berbalik, lagi-lagi ia balas menyerang, untuk menabas lengan musuhnya. Itulah serangan Tosai Kim Chie, menyawar ruang emas. Tentu saja Cian Giam tidak membiarkan tangannya ditabas kutung, ia segera menariknya pulang. Tapi ia tidak mau begitu saja. Maka ia mengulangkan serangannya, kali ini berbareng dengan kedua tangannya, yang pada telapaknya memperlihatkan sinar merah yang sasarannya adalah batok kepalanya pemuda kita. It hang juga tidak mau menjadi korban tangan yang jahat itu, sambil menyabet ke atas ia mendek diri, untuk kasih lewat kepalanya di sebelah bawah kedua tangan musuh. Setelah itu, ia pun menyerang, malah ia mendesak untuk dapat cegah musuh datang dekat padanya. Kim Chian Giam lihai, ia hanya kalah gesit daripada pemuda kita. Syukur it hang mahir luakangnya, maka ia dapat bertahan untuk sambaran-sambaran angin dari setiap pukulan musuh itu. Sudah lima puluh jurus kedua orang itu bertempur, it hang agak keteter, tapi Cian Giam tidak mampu segera merobohkannya. Selama itu, In Yan Peng berdiri menonton sambil memasang meta, siap sedia kalau X kalau kawannya membutuhkan bantuannya. Akhirnya, it hang menjadi ibuk juga maka ia segera memikirkan daya untuk meloloskan diri. Ia khawatir kedua musuh nanti kepung padanya. Itulah berbahaya dengan tiba-tiba saja ia lompat mundur, terus melarikan diri ke jurusan kampung. Hai, kemana kau hendak mabur bentain yang peng? Dia memang mahir dalam ilmu enteng tubuh, ia lantas mengejot tubuh untuk lompat mengejar. Hanya dengan tiga kali enjotan saja, ia sudah dapat menyandak, segera ia menyabet dengan ikat pinggangnya, untuk dapat melibat anak muda itu. It hang tahu bahaya mengancam dirinya, setelah beberapa kali dapat gelitkan diri dari serangan-serangan ikat pinggang musuh sambil lari terus, di lain saat, ia sudah memasuki halaman kampung. In Yan Peng terus mengejar, membayangi pemuda kita. Selagi It hang terancam bahaya, dari samping tempat dia lari, di mana terdapat pohon-pohon kembang yang lebat, terdengar suara tertawanya seorang perempuan. Justeru Yan Peng lewat di situ, mendadak dari dalam semak-semak itu sebuah gunting menyambar ikat pinggangnya, hingga dia mesti berhenti mengejar. Menyusul itu, dari semak-semak itu muncul dengan bergantian dua orang perempuan, satu muda dan yang lain dari usia pertengahan. Nyatalah si Nyonya itu adalah wanita yang kemarin terserang jarumnya Gio Kloset dan si Nona adalah Tiat Sanho, putrinya Tiat Hui Leong. In Yan Peng kenal kedua wanita itu, ia lantas memberi hormat. Kyo Nyo, bocah ini bukan orang baik-baik kata dia pada si Nyonya. Dan dia teruskan kepada si Nona, Nona Sanho, aku harap kau menjadi orang baik-baik dari mula sampai akhir. Itu hari kau telah bantu kami, maka sekarang aku minta sukalah kau bekuk bocah ini. Nona itu tertawa. Aku lakukan urusanku sendiri, siapa yang telah bantu padamu dia membaliki. Sinyonya pun menegur. Lo Yacu telah mengatakan bahwa dia tidak sudi menemui kalian, mau apa kalian lancang masuk pula kemari dan ia perlihatkan tampang keren. Kami sedang mengejar bocah itu, sahut dan peng. Apakah Lo Jin Kei tidak dapat lihat, Lo Jin Kei sama dengan orang tua, kata hormat untuk kau. Siapa usil lurusanmu itu bentaknya si Nyonya. Apakah Tiat Kicung ini tempat di mana kau dapat lancang memasukkinya? Pergi. Lekas pergi. Yan Peng dan Kim Kian Giam yang telah menyusul saling mengawasi. Nyonya itu adalah Bok Kiyunio, ialah ibu tirinya Tiat Sanho, atau gundiknya Tiat Hwi Liyong, yang beristerikan Bok Kiyunio ketika dalam umur setengah abad ditinggal mati istrinya yang pertama. Kiyunio adalah gadisnya penjual silat. Hwi Liyong hormati almarhum istrinya, ia tidak mau anggap Kiyunio sebagai istri sah. Meski demikian, Kiyunio disayang olehnya. Karena ini Yan Peng dan Cian Giam malui juga Nyonya itu. Mengapa diundang minum arak, kalian tidak minum, tapi sekarang kalian hendak minum arak dendaan Kiyunio menegur pula. Dan disuruh pergi kalian tidak mau pergi. Apakah kalian sengaja hendak bikin kaget Looyacu supaya nanti Looyacu undang kalian masuk? Maaf, Kiyunio, kata Yan Peng akhirnya. Kita akan segera berlalu dari kampungmu ini, lantas dengan mengisya awasi It Heng, terus bersama Cian Giam ia berlalu dengan cepat dari kampung itu. It Heng juga hendak berlalu, ketika si Nyonya sambil tertawa menjegahnya. Kau hendak pergi kemana? Mari katanya. Pemuda itu memberi hormat. Tidak berani aku mengercoki kau, ia berkata. Hai anak Tolol tertawa pula si Nyonya. Bagaimana, kau bisa berlalu sekarang, sedangkan mereka belum pergi jauh? Bukankah kau bukannya tandingan mereka? Apakah kau hendak antarkan jiwamu cuma-cuma? Mukanya si anak muda menjadi merah. Benar juga katanya Nyonya ini. Ia pasti akan dicegat pula oleh Cian Giam berdua apabila ia keluar dari kampung itu. Maka dengan terpaksa, ia ikut si Nyonya dan Nona masuk ke dalam. Buk Yinyo persilakan tetamu yang datangnya tidak diundang itu duduk di Hoa Tia Ruang dari bagian rumah sebelah barat. San Ho di lain pihak sudah lantas menyuguhkan air teh. Bukankah Ong Chiaw Hiee ada bersama kasih Nona tanya? Tidak, sahut It Heng. Agaknya Nona itu kecele, terus saja ia keluar pula. Akan tetapi tidak lama ia datang kembali, dengan menuntun ayahnya, Tia Tui Leong. Cepat-cepat It Heng berbangkit memberi hormat. Apa si dan namamu Hui Leong tanya? It Heng perkenalkan dirinya. Oh, jadinya kau ada turunannya tuh Tiong Liam dia adalah kakeku. Di waktu menjawab, It Heng. Berbangkit pula. Tampak wajahnya Tiong rumah kurang puas. Ong Chiaw Hiee itu sahabatmu, atau bukan Hui Leong tanya pula. Boleh juga dikatakan kenalanku, It Heng jawab. Tiong rumah itu tertawa dingin. Ong Chiaw Hiee seorang penjahat besar dari kaum rimba hijau, mengapa dia suka bergaul kepada pihak pembesar negeri dia tanya. It Heng tidak menjawab. Ia pun merasa kurang senang. Bangsa tuanita yang tempoh hari menantangi aku, adakah? Dia segolongan dengan kau tanya pula tuan rumah ini. Memang It Heng tidak puas Giyok Lo Set menjadi penjahat, akan tetapi ia gusar juga ketika mendengar orang katakan bangsa tuanita kepada nona itu. Leong Hiong, katanya, dengan dingin, kau agaknya membenci pembesar negeri, tetapi juga kau mencaci maki bangsa penjahat, apakah sebabnya? Bo An Seng ingin sekali mendengar penjelasanmu. Dengan sengaja pemuda ini memakai istilah Bo An Seng, aku yang muda, untuk aku. Tia Thuy Leong menjadi tidak senang. Bo Chia tidak tahu adat dia membentak. Terus ia ulurkan sebelah tangannya untuk menjambak. It Heng miringkan pundaknya, mengelak dari jambakan itu, ia terus geser tubuhnya, akan tetapi ia toh merasa sakit sekali seperti kena terbakar besi panas. Syukur ia masih dapat loloskan dirinya. Wajahnya tuan rumah itu berubah. Apakah kau muridnya Chie yang toot yang dia tanya? Tidak salah dugaanmu, sahut si pemuda yang berlaku. Terus terang. Chuan rumah itu perdengarkan seruan tertahan, oh pada tujuh atau delapan tahun yang lampau, ketika aku mengikuti suhu di Butong San. Pernah aku bertemu dengan Eloo Chiam Poe, kata It Heng. Oh, kata pula Hwi Leong, yang air mukanya lantas menjadi sabar. Kau duduklah. It Heng menurut, ia lantas duduk. Dengan gurumu aku pernah berjodoh ketemu satu kali maka aku tidak niat mengganggu kau, kata tuan rumah kemudian. Tapi aku ingin kau omong terus terang. Siapa sebenarnya nona yang tempoh hari bertempur melawan aku? It Heng menjawab sambil unjuk rumenangku. Dialah Giyokloset yang namanya memikin runtuh. Nyalinya jago-jago rimbah hijau demikian katanya. Tiat Hwi Leong lompat bangun. Oh, dia kiranya Giyokloset serunya. Tadinya aku sangka kau merimbah hijau terlalu puji dia, nyatalah dia benar-benar mempunyai kepandaian lantas dia meneruskan dengan pertanyaannya, apakah dia pamilimu? Boleh dibilang dia adalah sahabatku juga, It Heng Sahuti. Sekonyong-konyong jago tua itu tertawa besar. Sehabis tertawa, Hwi Leong berkata, aku memang ingin undang Giyokloset dan Ong Chiaohie datang berkunjung kemari, kebetulan sekali kau bersahabat dengan mereka, itulah bagus. Sekarang ini biarlah kau mesti tinggal di gubuku ini untuk beberapa hari, kalau nanti mereka datang, baru aku perkenankan kau pergi. It Heng menjadi gusar. Itu artinya orang hendak tahan dia. Apakah Elo Ociampoe hendak tahan aku sebagai manusia? Tanggungan dia tanya. Memang jawab tuan rumah. Aku pandang muka gurumu, aku tidak mau ringkus padamu, tetapi juga kau jangan melamun hendak minggat. Orang tua ini ulurkan tangannya menyekal tangannya pemuda kita, yang ia tuntun keluar dari Hoatia dibawa ke sebuah gudang kayu, ke dalam mana pemuda kita didorong masuk, pintunya ia segera tutup. Kamar ini tak dapat dikatakan bagus, baik kau merendahkan diri untuk tinggal di sini beberapa hari, kata dia. It Heng tahu orang beradat Kukoai, ia tidak membuat perlawanan. Di dalam kamar itu lantas saja ia duduk untuk bersemedi, guna kasih jalan ambekannya. Ketika sang malam datang, Kiyunio muncul dengan barang makanan. Sungguh kau rajin memuji si nyonya sambil tertawa. It Heng tidak guberi si nyonya ini, ia dahar tanpa banyak omong. Bok Yunio mengawasi anak muda ini, mendadak air mukanya bersemu dadu. Pemuda kita yang dapat lihat perubahan wajah orang, diam tunduk. Sejak itu, terus beberapa hari beruntun senantiasa Kiyunio mengantarkan barang santapan, malah sayurannya makin lama makin lezat rasanya, tidak hanya daging ayam, juga ikan gabus dari sungai Hongho. Setiap kali datang, nyonya ini tentu ajak It Heng bicara, bicara dari segala hal yang tidak ada junturungannya. It Heng tetap tidak sudi melayaninya hingga nyonya itu kebogaan. Pada suatu malam, Kiyunio kembali datang untuk mengobrol. Orang mengatakan gurumu seorang ahli pedang nomor satu di kolong langit ini, demikian katanya, karena itu, ilmu pedangmu pun tentunya sangat sempurna. Cobalah kau bersilat sebentar, untuk dapat membuka pandangan mataku. It Heng tidak bergeming sedikit juga. Aku adalah orang tavananmu, mana berani aku mainkan golok atau pedang di akata dengan adem. Ah, kau sesalkan Chung Chu kami, kata si nyonya. Ya, kalau ditimbang-timbang kau benar juga. Kau adalah puterannya seorang bangsawan, sudah tentu kau tidak sanggup menderita seperti ini. Apakah kau memikir untuk angkat kaki? It Heng tidak berikan jawabannya. Tahukah kau kenapa Chung Chu tahan kau di sini? Tanya pula si nyonya. It Heng memang tidak tahu, maka ia terus membungkam. Itulah untuk kepentingan putri mustikanya, kata Kiyunio. Apakah it Heng heran bukan kepalang? Ia masgul. Di dalam hatinya, ia kata, satu sudah sukar dilayani, sekarang tambah lagi satu tukang menggerocok. Bu Kiyunio mengawasi, ia tertawa. Tanpa ditanya, dia berkata pula. San Ho ingin sangat menikah dengan Ong Chiao Hie akan tetapi Ong Chiao Hie sudah mempunyai tunangan, demikian katanya. Ia berhenti dengan tiba-tiba. Selaka It Heng mengeluh dalam hati. Itulah sebabnya kenapa kau ditahan di sini, Kiyunio lanjutkan. Anak muda itu menjadi gelisah. Ada apa hubungannya dengan ku dia tanya. Di kolong langit ini toh banyak pemuda-pemuda lainnya. Kiyunio tertawa gelis sekali. It Heng heran, ia awasinyonya itu. Sesudah berhenti tertawa. Kiyunio angkat tangannya, menempelkan dua jarinya ke mukanya, untuk mengejek. Tidak tahu malu katanya, lagi-lagi dia tertawa. Apakahkah sangka dia jatuh hati padamu? San Ho sengaja tahan kau dalam kamar ini untuk memancing datang Ong Chiao Hie. Untuk kemudian. Pemuda itu jengah, akan tetapi dia mengeluarkan napas lega. Ia lantas mencertai dirinya yang terlalu bercuriga. Juga Kiyunio, kemudian tiba-tiba menghela napas. Tetapi mungkin ada orang yang tertarik padamu. Katanya dengan perlahan, romanya lesu. It Heng duduk bersilah, ia tidak memperdulikannya. Kiyunio jadi tidak enak hati, ia datang mendekati untuk duduk berendeng. Apakah pedangmu ini pemberiannya gurumu? Dia tanya dan tangannya menunjuk kepada pedang itu. Ia mencari alasan pula untuk dapat berbicara terus. It Heng tetap duduk diam, membungkam. Mendadak pedang yang digantung di pinggangnya anak muda itu oleh Kiyunio dicabutnya. It Heng terkejut, hingga ia berlompat bangun. Hi, kau mau apa demikian ia menegur. Apakah tidak boleh kau kasih lihat pedangmu ini? Kiyunio balik tanya sambil tertawa. It Heng niat merampas kembali pedangnya itu, tetapi Kiyunio menyembunyikannya di belakang badannya, sebaliknya dadanya lah yang dia majukan. Dengan terpaksa It Heng mundur pula, ia batal merampasnya. Berbareng dengan itu, di luar terdengar suara tertawa dingin yang disuseli dan peratan, perempuan rendah yang tidak tahu malu. Dan dengan satu suara berap pintu kamar ditendang terbuka. Kiyunio kaget hingga lompat berjingkrak. Ia lihat lompat masuknya satu nona. Itulah nona Giyokloset, si raksasi Kumala. Enchielian It Heng berseru. Giyokloset tidak menyahut, ia hanya mengawasi Bok Yunio dengan bengis. Apakah bikin di sini ia menegur? Hektometer, sungguh tidak tahu malu. Belum pernah Bok Yunio terima damperatan semacam ini, dari malunya ia menjadi gusar. Ia tahu bahwa ia bukannya tandingan si nona, akan tetapi karena tei pengaruh hawa amarahnya, ia lantas serang nona itu dengan tikamannya. Giyokloset tertawa dingin, ia menangkis untuk terus balas menyerang. Pedangnya Kiyunio terpental, tapi ia masih sempat menangkis, setelah ini barulah ia mencelat ke jendela, untuk lompat keluar. Giyokloset kembali melengat. Tangkisannya Nyonya itu kembali serupa dengan tangkisan istimewa ajaran burunya, yang lain kaum tidak mempunyainya. Tapi ia segera lompat ke jendela untuk menyusul. Dengan satu lompatan lainnya pula ia dapat mendahului dengan melewati atas kepala si Nyonya, hingga di lain saat ia telah berdiri di hadapan Nyonya centil itu dibarengi dengan tikamannya. Terus ia menikam. Ketika ia ditangkis, ia segera merubahnya menyontek dari kanan tetapi sebelum mengenai sasaran, ia merubahnya pula menyerang dari kiri. Itulah kerus serangan istimewa yang biasanya tidak dapat ditangkis, kecuali oleh lain jurusnya sendiri, atau orang yang kepandainya lebih tinggi daripadanya. Kyunio dapat mainkan pedangnya ke kiri dan kanan, ia bisa bela diri, hingga serangannya si Nona gagal. Gerak-geriknya tidak sebat, tetapi teranglah dengan caranya ia bersilat itu tentu ia dapat pelajari dari kitab ilmu pedang kepunyaan gurunya Giyokloset. Demikian Giyokloset dapat memastikan. Ia lalu tertawa nyaring, ia seperti umbar kegembiraannya, tetapi gerakan tangannya tidak mengenal kasehan, serangannya semakin hebat, mengarah kedua iga sinyonya. Repot bok Kyunio melayani Nona yang gagah ini, maka segera jauh ga bajunya kena dibikin robek, iganya pun tertikam, hingga ia roboh seketika. Si Nona hentikan penyerangannya, tetapi ia masih terus tertawa, sekarang tertawa puas. Ia mendekat pinyonya itu dengan niat mengorek keterangan perihal kitab ilmu pedangnya. Belum sempat ia menanya, Tia Thuy Leong sudah muncul. Cuan rumah ini merah mukanya, kedua matanya bersinar, bahna gusarnya. Ia mengibaskan tangan. Gia kloset kau terlalu menghina aku dia berteriak. Jikalau kau datang berkunjung untuk mengadu silat, kenapa kau berlaku demikian tidak tahu aturan. Ada sakit hati apakah di antara dia dan kau maka kau hendak turunkan tangan jahatmu terhadap dirinya? Nona Lian tertawa menghina. Hektometer. Kau semua serumah tangga, memang ada bangsa cilik yang hina-dina. Tia Thuy Leong menggeram karena sangat gusarnya, tangannya pun dikibaskan pula, kali ini untuk dipakai menyerang si Nona. Gia kloset berkelit ke samping untuk dari situ ia lompat menikam. Sebelum kau kembalikan kitab ilmu pedangku, aku tak dapat menyudahi begitu saja, dia membentak. Tia Thuy Leong mendesak sehingga si Nona mundur dua tindak. Nggak coba lho dia berteriak. Kau bicara dari kitab ilmu pedang apa? Gia kloset menikam, ia tertawa pula. Tidak perlu kau masih berlagak pilon tegurnya. Jikalau benar kau tidak curi kitabku itu mengapa putrimu dan perempuan centil ini bisa mainkan tipu-tipu silat pedang istimewa kepandainya guruku itu? Kembali tiat Thuy Leong menggeram dan merangsek sampai si Nona mundur lagi dua tindak. Tapi setelah itu, Thuy Leong sendiri lompat mundur, akan keluar dari kalangan. Tunggu sebentar katanya. Aku hendak tanya dulu mereka sampai jelas. Jagot tua ini lompat kepada gundiknya, tubuh siapa ia angkat bangun. Ia lihat darah mengalir dari kedua igasi manis itu, ia merasa terharu berbareng menyinta. Berbareng dengan itu, juga ia lihat sinar pedang yang berkilauan terletak di samping gundiknya itu. Ia terkejut. Ia lantas kenali pedangnya Chie Yang Toh Tiang, yaitu pedang Han Kong Kiam. Maka taulah ia, pedang itu tentunya diambil gundiknya ini dari tangannya Tuit Heng. Karena ini, ia ingat akan damperatannya Gio Kloset barusan yang mengatakan gundiknya si perempuan cintil. Dengan sendirinya wajahnya menjadi berubah. Kenapa kau curi pedang orang ia segera tegur gundiknya? Gio Kloset perdengarkan tertawa dinginnya. Ia ingin sahuti tuan rumah itu. Ketika ia tampak tubuhnya Bok Yunio menggigil, sinar matanya memperlihatkan romen dari ketakutan lapun segera ingat akan kata-kata Tuit Heng selama di dalam gua. Maka mendadak datanglah perasaan kasihnya. Maka itu ia batal membuka mulutnya. Bok Yunio berlega hati melihat si Nona tidak jadi bicara. Tapi ia lantas menangis sesegukan. Aku lihat dia mendobrak pintu dan menerjang masuk sambil membawa pedang, ia kata pada suaminya. Dengan dia ia maksudkan Gio Kloset. Karena aku tidak punya senjata, terpaksa aku pinjam pedangnya Tual Teheng. Itulah keterangan yang beralasan. Bagaimana tentang kitab ilmu pedang itu? William tanya pula. Apakah benar kau yang telah curi? Tidak, tidak. Tidak Yunio menyangkal dengan tebakan kulit mukanya. Bukan aku yang curi. Panggil San Ho datang kemari bentak Hui Leong dengan titahnya. Seng Gun dikaget sampai wajahnya menjadi pucat. Tentu saja suami itu menjadi bertambah curiga. Dia lompat naik ke atas gunung-gunungan. San Ho. San Ho ia memanggil berulang-ulang. San Ho tidak ada jawaban untuk panggilan itu. Sebaliknya. Dengan tiba-tiba terlihat berkelebat dua bayangan manusia yang mencelat keluar dari balik tembok, menyusul mana, dengan menerbitkan satu suara mengebus, sinar api menyambar naik. Hui Leong kaget dan murka. Manusia rendah, aku larang kau bergerak. Dia bentak gundiknya yang ditudinya. Dia kloset dengan pedangnya di tangan, tertawa mengejek. Ia berdiri di sampingnya Bok Yunio. Kau boleh pergi, ada aku di sini, katanya dengan perlahan. Berwoknya Hui Leong bangun bergerak-gerak bahna gusarnya. Sejak puluhan tahun, belum pernah ada orang berani merabah kumisnya, tidak ia sangka, malam ini ada orang berani bakar rumahnya. Berbareng ia pun khawatirkan anak darahnya. Karena ia menduga, dua bayangan itu tentunya berkepandaian tinggi, yang dapat dilihat dari gerakannya yang sangat pesat itu. Maka tanpa pikir-pikir lagi ia lari ke arah menyalanya api. Ia baru lewati dua kamar leteng, atau mendadak, seperti dari dalam api, telah kelihatan munculnya tiga orang dua wanita, satu pria. Dan ketiga orang itu adalah Hong Chiao Hiee bersama Beng Chiu Hiee dan Tiat San Ho, dan Seng Putri itu pucat mukanya, jalannya sambil dipegangi Nona Beng. Ah, Hui Leong perdengarkan suara tertahan, setelah mana, ia lompat memapaki ketiga orang itu, terutama Hong Chiao Hiee. Dia lantas membentak, Hong Chiao Hiee, sungguh berani kau. Sudah cukup kau tolong tunanganmu, kenapa kau melepaskan api membakar rumahku juga dan melukai puteriku? Dalam gusarnya, jago ini ulurkan tangannya menyambar pemuda si Hong itu. San Ho kaget, ia pentangkan matanya. Ayah, jangan dia berteriak. Perbuatan itu bukan dia yang melakukannya. Hong Chiao Hiee sendiri berkelit ke samping, sampai tiga tindak. Tiat Hui Leong tarik kembali tangannya. Habis siapakah di atanya putrinya? San Ho banting-banting kaki. Itulah pamannya Kim Kian Giam sahutnya. Merah pada mukanya Hui Leong, bukan kepala ngeran dan kagetnya. Juga ia sangat mendengkol. Sekarang paling perlu kita padamkan api. Hong Chiao Hiee segera turut bicara. Belakang hari saja kita cari dia untuk membuat perhitungan. Hui Leong anggap pemuda ini benar, amarahnya reda. Pamannya Kim Kian Giam yang dikatakan Tiat San Ho itu sebenarnya adalah Kim Tok Ek asal dari perbatasan barat. Untuk 30 tahun lamanya, belum pernah ia melangkah keluar dari wilayah Gunung Tian San bagian selatan dan utaranya. Ia seorang ahli tangar jahat Im Hong Tok Se-e Chiang yang liahai sekali, sedang Kim Kian Giam, keponakannya, baru memperoleh enam atau tujuh bagian. Pada 30 tahun yang lampau, Hui Leong pernah ketemu jago dari barat itu, yang ketika itu Tok Se-e Chiangnya masih belum sempurna. Meski demikian, waktu mereka adu kepandayan, mereka ada sama kosnya. Adalah belakangan, sesudah mahir tangan jahatnya, Tok Ek membuka rumah perguruan. Ia, erima banyak murid, tapi sepak terjangnya tetap aneh. Selagi Tok Ek. Pentang pengaruh, Hui Leong sudah hidup menyendiri, ia tidak begitu gemar lagi mencampuri segala urusan, jadi mereka masing-masing ambil jalannya sendiri. Sampai pada tiga hari di muka, Kim Chiang Giam datang secara mendadak bersama Indian Peng. Hui Leong tidak suka akan kelakuannya Kim Tok Ek. Pamannya Chiang Giam maka ia pun tidak senang terima kunjungannya Chiang Giam itu, di waktu orang baru bertindak di pintu pekarangan, Hui Leong sudah suruh gundiknya menggabrukan daun pintu. Hui Leong pikir, apakah benar makhluk aneh bangkotan itu karena aku menggabrukan pintu pada keponakannya, dia lantas datang untuk melulu menuntut balas? Jikalau benar begitu, sungauh dia sangat cupet pandangannya. Tapi dia sangat lihai, aku tidak mampu susul padanya. Baiklah aku turut pikirannya Ong Chiao Hie, buat lebih dahulu padamkan api. Karena demikian, jago ini tidak jadi mengejar Kim Tok Ek tentang munculnya Beng Chiuh Hei di Tiat Kicung, adalah suatu soal lain pula. Nona Beng sudah lakoni satu perjalanan ribuan li untuk cari tunangannya, sekarang setelah bertemu, di sini di antara cahaya api ia dapat ketemukan tunangannya itu berada bersama Tiat San Ho, ia pandang mereka bergantian, hatinya memukul. Selama dalam perjalanan dari kota Raja Sampat di Barat Utara, sebagai satu gadis dan seorang diri, Chiao Hiei andalkan kecerdasan dan yalinya yang besar. Ia boleh bersyukur yang ia tidak pernah dapat rintangan. Ketika di hari pertama ia sampai di wilayah Provinsi Soasai, ia bertemu Tiat San Ho dan Bok Yunio. Mereka sama-sama orang Kango, dengan gampang mereka dapat berkenalan. Chiao Hiei cerdik tetapi polos, antaranya ia utarakan maksud perantauannya itu ialah untuk mencari tunangannya. Tiat San Ho pun cerdik, lantas ia gunai akal untuk pancing keluar kata-kata yang lebih tegas dari Nona Beng itu. Tanpa ragu-ragu Chiu Hiei sebutkan. Namanya Ong Chiao Hiei. Hatinya San Ho bercekat, dia tertawa dingin, lalu dengan tiba-tiba dia totok Nona Beng itu. Chiu Hiei yang tidak curiga telah roboh tanpa berdaya. Ketika kemudian ia sadar akan dirinya, ia sudah berada di dalam Tiat Kicung. Tapi ia tidak diperlakukan kasar oleh San Ho, sebaliknya ia dilayani sebagaimana layaknya satu tetamu. Pada mulanya San Ho khawatir digusari ayahnya karena ia sudah tawan Chiu Hiei. Terhadap ayahnya ia tidak berani merahasiakan perbuatannya itu. Maka dengan memeranikan hati baru ia beritahukan ayahnya. Tiat Huiliong tertawa sambil mengurut-urut kumisnya ketika ia dengar keterangan gadisnya itu. Ong Kien adalah satu jago rimbah hijau tetapi dia kesudian berbesan kepada guru silatnya putera mahkota. Tidak ada halangan apabila kau main-main dengan puterinya guru silat dari istana itu kata ayah ini. Huiliong mengatakan demikian karena menuruti adatnya yang luar biasa ia tidak senang bila lain orang menentang kehendaknya. Begitulah ia tidak senang kepada Ong Kien yang telah menampik untuk berbesan kepadanya. Akan tetapi kemudian pikirnya, jeleklah kalau ia turuti adatnya, ia dapat kendalikan diri. Maka ia suruh San Ho berlaku baik pada Chiu Hiei. Sementara itu, ia kirim kabar pada Ong Kien perihal bakal nona mantunya berada padanya. Gio Kloset dengan Tiat Huiliong sudah berjanji membuat pertemuan dalam tempo satu bulan, ia hendak menepati janji itu. Ketika ia dapat dengar halnya nona beng, ia ajak Ong Chiu Hiei sebagai kawan untuk pergi ke Tiat Kicung. Setelah sampai di luar kampungnya Huiliong, Gio Kloset kata pada tawan seperjalanannya itu, kita berdua jalan sama-sama tetapi maksud kita berlainan. Aku dan si tua bangka si Tiat sudah berjanji untuk adu kepandayan satu sama satu tidak boleh ada yang membantunya, maka aku minta kau tunggu dahulu sampai salah satu sudah peroleh kepastian, baru kau turut masuk ke kampungnya. Ong Chiu Hiei bernapsu sekali untuk segera menemui tunangannya, akan tetapi ia tidak dapat menolak permintaannya nona kosan itu. Begitulah, selagi si nona masuk ke dalam, ia jalan mundar-mandir di luar pekarangan. Gio Kloset sudah masuk lama juga, ia masih belum kembali. Hal ini membuat Chiu Hiei menjadi heran dan berkhawatir. Inilah hebat, pikirnya. Ia tahu bahwa si nona dan Huiliong kedua-duanya lihai, apabila mereka itu ngotot terus, keduanya bisa celaka dan terluka parah, Aku tidak bisa tinggal diam menontonnya, pikirnya pula. Setelah berpikir demikian, Chiu Hiei ambil putusan akan rela nanti ditegur Gio Kloset. Secara diam-diam ia bertindak ke belakang, dari situ dengan lompati pagar ia masuk ke pekarangan dalam, maksudnya ialah untuk saksikan dulu bagaimana jalannya pertempuran. Selain Gio Kloset dan Ong Chiaw Hiei, pun malam itu tiap kicung kedatangan dua orang lain. Mereka adalah Kim Tok Ek serta seorang kawannya, yang juga lihai. Dan mereka itu sudah lantas menjelajah ke dalam rumah. Malam itu San Ho kebetulan keluar, ketika ia pergoki Kim Tok Ek, segera ia menjerit, tapi ia lantas diserang Jagoshi Kim itu hingga roboh. Chiu Hiei menempati sebuah kamar berdampingan dengan kamarnya San Ho. Ia dengar jeritannya nona tiat itu, karena kaget ia lompat keluar dari kamarnya memburu ke tempat dari mana jeritan datang. Juster waktu itu Ong Chiaw Hiei pun sampai di tempat kejadian, maka mereka bertemu di luar sangkaan mereka. Mereka pun segera menolongin ona tiat. Kim Tok Ek terbitkan onar tanpa hasil, ia tidak mau berdiam lama-lama di tiat kicung, ia lantas angkat kaki. Akan tetapi selagi hendak mabur, ia sulut api belerangnya untuk bakar rumahnya Hwi Lyong, baru ia menyingkirkan diri dengan diikuti konconya. Untung bagi tiat Hwi Lyong, sebelum api sempat berkobar besar, dengan hanya dua lembar selimut ia dapat memadamkannya. Chuan rumah ini lompat turun dari loteng yang terbakar itu. Pada waktu itulah ia saksikan Chiaw Hiei dan Chiu Hiei sedang menolongi San Ho yang telah direbahkan di tanah, tengah diuruti untuk membuat darahnya berjalan seperti biasa pula. Hatinya jago tua ini tergerak apabila ia lihat perbuatannya nona Beng. Memang selama beberapa hari ia telah dapat kesempatan untuk bercakap-cakap dengan nona itu, ia dapat kenyataan Chiu Hiei lemah lembut sikapnya. Inilah di luar dugaannya. Sekarang ia buktikan benar-benar kebaikan hatinya nona itu, yang dengan sungguh-sungguh menolong putrinya. Chiu Hiei lakukan perjalanan jauh dan sukar untuk mencari tunangannya, ia adalah satu nona luar biasa yang harus dihargai, pikirnya jago sitiat ini. Sekarang dia pun menolongi San Ho, sama sekali sikapnya tidak bermusuhan, malah nampaknya dia sangat sayangi puteriku. Ketika ia menghampiri, Chiu Hiei segera menyambut. Luwung Hiong kata anak muda itu. Ia hendak beritahukan. Chuan rumah, bahwa luka gadisnya tidak parah, tetapi Hwi Liyong sudah mendahului tertawa. Bangsat tua Sikim itu bernyali besar dan sembrono sekali, kata jago tua ini. Jikalau dia benar-benar turunkan tangan jahatnya, pasti sepuluh jiwanya San Ho pun akan melayang semua. Sekarang baru Chiu Hiei tahu orang tua itu sudah menduga terlebih dahulu yang gadisnya tidak dalam bahaya, maka dia bisa tinggalkan gadisnya untuk memadamkan api. Dengan lekas mukanya San Ho yang semula pucat itu menjadi merah pula. Bangun lekas Hwi Liyong membentak pada gadisnya itu. Sin Ona berbangkit dengan cepat. Ayah, mengapa kau gusar diatanya? Ong Chiu Hiei heran menampak sikapnya orang tua itu. San Ho yang terluka bukan dihiburi, dia justeru dibentak. Aku hendak bicara padamu, mari ikut aku kata Hwi Liyong. Dan ia tuntun gadisnya buat diajak pergi ke paseban luar. Bersama Chiu Hiei, Ong Chiu Hiei mengikuti. Dengan lantas mereka sampai di suatu tempat di mana terlihat Gio Closet tengah berdiri di atas sebuah batu besar dengan tangan menyekal pedang, wajahnya bersenyum tawar. Dan di bawah batu itu, duduk mendeprok di tanah ada Bokinio, yang mukanya pucat sekali. Nah, Gio Closet, kau dengar berkata Hwi Liyong dengan nyaring. Kau lihat, sedikitpun aku tidak akan berlaku berat sebelah terus ia berpaling pada gadisnya, akan tanya, betulkah kau yang curi kitab ilmu pedang? Tidak sahut San Ho dengan cepat. Hektometer Hektometer Gio Closet mengeluarkan suara dari hidungnya berulang-ulang. Hwi Liyong perlihatkan tampang merah padam, hingga ia nampaknya sangat bengis. San Ho, hayo kau bicara terus terang dia bentak putrinya. Lagi satu kali aku tanya, kau curi atau tidak kitab ilmu pedang kepunyaannya dia itu? San Ho menangis. Kitab ilmu pedang itu pernah aku lihat tetapi bukan aku yang mencurinya, jawabnya. Kembali wajahnya Hwi Liyong berubah. Bagaimana caranya kau dapat lihat itu dia tanya dengan tidak kurang bengisnya. Itulah karena kehendaknya Ie-Ie, sahut gadis itu. Wajahnya Bok Yunio yang pucat dalam sekejap itu menjadi semakin pucat bagaikan mayat. Gio Closet segera tertawa gelap-gelap. Kedua matanya Tiat Hwi Liyong terbuka lebar, sinarnya merah bagaikan api, mukanya pun menjadi merah padam. Tiba-tiba, tertawanya si Raksasiko malah berhenti. Tua bangka si Tiat, aku toh tidak sembarang. Menuduhnya kata dia dengan dingin. Dengan mukanya suram, Hwi Liyong tidak guberis ejekannya Gio Closet. Dia segera berpaling pula kepada putrinya. Sekarang kau ceritakan semua dengan sebenarnya, aku larangkah sembunyikan sesuatunya dia kata pada putrinya itu, suaranya bengis. San Ho sekair matanya dengan ujung bajunya, lalu ia menutur. Pada dua bulan yang lalu dari siamsai aku berjalan pulang. Pada suatu hari aku singgah di dusun Cipiantin, di sebuah rumah penginapan. Di situ aku dapatkan satu imam yang mukanya hitam gelap duduk di tanah tidak dapat bergerak. Cuan rumah kata, imam itu mendapat sakit berat yang mendadak, karena diakwatir imam itu nanti mati di rumah penginapannya, dia hendak gotong pergi. Melihat keadaannya imam itu, aku merasa kasihan. Maka aku lantas mendekati. Imam itu bermata sangat tajam. Dalam keadaannya sebagai itu, dia masih dapat lihat dan ketahui bahwa aku mengerti ilmu silat. Dia berkata kepadaku, Nona, kau toh bawa pedang, bukan? Tolong, kau lekas buka bajuku, dan potonglah daging yang busuk di pundaku, lantas kau cabut keluar sebatang paku beracun yang menancap di situ. Mendengar itu, It Heng terkejut. Tidak salah lagi dia tentu Ceng Kian Tojin serunya It Heng. Hui liong antap orang situ itu. Apakah Ceng Kian Tojin tahu bahwa kawan aku? Dia tanya gadisnya. Itu waktu tidak, tetapi belakangan aku perkenalkan diriku, Sahut San Ho. Dia lantas berkata padaku, bahwa sudah lama dia dengar nama ayah sebagai satu laki-laki sejati. Dia minta tolong aku untuk sampaikan kata-katanya kepada ayah. Dia ada bawa satu jelit kitab ilmu silat pedang kepunyaan seorang lain, yang minta pertolongannya untuk disampaikan pada Heng Tiantou di gunung Tian San. Di tengah jalan kitab itu dirampah seorang. Umpama lukanya itu. Karena tidak mendapat obat menjadikan matinya, dia minta supaya ayah menyampaikan pesannya ke Tian San, agar supaya Heng Tiantou dapat menuntut balas untuknya. Hui Leong belum pernah dengar orang memuji dia sebagai satu laki-laki sejati, pujiannya Ceng Kian Tojin membuat wajahnya jadi lebih sabar karena senangnya, hingga ia urut-urut jenggotnya. Ceng Kian Tojin juga seorang kenamaan, ia kata. Hayo teruskan ceritamu. Setelah itu dia membuat selembar surat obat, San Ho melanjutkan. Dia minta pertolonganku untuk belikan obatnya. Aku lalu pergi ke pasar. Rumah-rumah obat di sana tidak lengkap obat-obatannya, kalau tidak kurang ini, tentu kurang itu, maka setelah mengunjungi beberapa rumah obat, baru aku dapat obat lengkap menurut obat itu. Kemudian aku ketemu IE-IE yang datang cari aku. Hektometer, kau pergi begitu lama, kau belum pulang juga, maka aku suruh dia susul kau. Kepada IE-IE aku omong-omong tentang imam itu, San Ho melanjutkan pula. Lantas IE-IE ikut aku ke rumah penginapan untuk lihat imam itu. Di luar dugaan imam tua itu sudah tidak ada, entah kemana perginya sebaliknya di sana ada dua orang lelaki yang sedang tanya-tanya perihal imam itu. Mereka itu berdua satu tua, satu muda. Waktu mereka lihat IE-IE, mereka lantas memberi hormat akan menanyakan kesehatan ayah. Lantas IE-IE katakan kepada salah seorang itu, Kim Lo Osam, mari kau turut aku. Kembali Hui Leong perdengarkan seruan Hektometer terus ya pandang gundiknya. Bagus benar perbuatanmu bersama Kim Kian Kiam suami ini menegur. Bok Junio lantas saja menangis. Adalah keinginanku supaya imam itu bisa dipaksa menyebutkan di mana adanya kitab itu, ia akui. Hui Leong diam, ia berpaling pula kepada gadisnya. Nah, San Ho, lanjutkan penuturanmu. Dua orang itu turut kami pergi ke suatu tempat sunyi, Seng anak melanjutkan. Di situ IE-IE berkata pada orang yang tua, Lo Osam, kau keluarkan kitab ilmu. Pedangnya imam itu mula-mulanya orang tua itu menyangkal, barulah kemudian sesudah didesak dia mau mengaku. Gio Kloset terus mendengarkannya sambil dengan matanya yang tajam, mengawasi Tiat Hui Leong. Jago dari Tiat Kicung itu gusar. Gio Kloset, jangan kesusu dia membentak. Kitab itu memang kepunyaanmu, sudah pasti akan kembali padamu. Ia lantas pandang gadisnya, akan tanya pula, bagaimana selanjutnya? Kim Qian Kiam serahkan kitab itu atau tidak? Semula dia tidak mau menyerahkannya, sahut San Ho. Lalu IE-IE menjelaskan bahwa Ceng Kian Tojin mempunyai pergaulan yang luas. Dan IE-IE berkata kepada orang itu, Apakah kau tidak takut sahabat-sahabatnya nanti cari padamu? Serahkan kitab itu padaku, setelah habis aku membacanya, aku akan segera kembalikan pula padamu. Jikalau tidak. Hektometer-hektometer. Kau ketahuilah bahwa Bokinio bukannya itu orang yang dapat dipermainkan orang tua. Si Kim itu menyengir. Kemudian dia mengusulkan, IE-IE boleh punyakan kitab itu selama dua bulan, sesudah itu dia akan datang mengambilnya. IE-IE setujui usul itu. Setelah perjanjian beres, IE-IE dengan terburu-buru ajak aku ke gunung yang berdekatan untuk cari tempat mondok guna mempelajari isinya kitab itu. Kenapa kau tidak beritahukan hal itu padaku William tanya. Le IE melarang aku memberitahukannya. Sesudah IE-IE pelajari beberapa jurus, dia jadi sangat girang, dia seperti telah menemukan mustika. IE-IE mengatakan kepadaku bahwa kitab itu adalah kitab Geib nomor satu di kolong langit. Bahwa siapa dapat memahami semua isinya, dia tidak akan ada tandingannya lagi di dalam dunia ini. IE-IE lantas ajak aku sama-sama mempelajarinya secara diam-diam. Aku dipesannya untuk tidak memberitahukan hal itu kepada ayah. Aku anggap, belajar lebih banyak kepandayan bukannya satu hal busuk, maka tanpa pikir-pikir lagi aku terima tawaran IE-IE itu. Sebelum William sempat berkata, It Heng sudah nyeletuk, setelah itu semua, kemudian kalian dapat lihat pula cengkian toot yang atau tidak diatanya. Ya, belakangan, di gunung Ceng Hong San, Sahut San Ho. IE-IE yang ketemukan dia. Bukankah hari itu kau dan kawan-kawanmu juga berada di atas gunung itu? Hektometer William perdengarkan suaranya. Pada hari itu ada orang janjikan aku membuat pertemuan di atas gunung, aku pergi ke sana, tetapi aku tidak ketemu orang yang menjanjikan aku itu. Rupanya urusan itu ada sangkut pautnya dengan Perkara ini, manusia inak kau, mengapa sampai waktu itu kau masih tidak mau memberitahukannya padaku? Teguran ini ditujukan pada Bok Yunio. Gundik itu tidak berani berikan jawabannya. Memang dalam pikirannya dia niat kangkangi kitab itu. Pada bulan yang lalu, ketika Tia Thuy Leong pergi pula ke Siam Sai Utara untuk cari Ong Ki In, dengan diam-diam Kim Kian Kiam sudah kirim konconnya untuk menyampaikan surat rahasia mengabarkan bahwa Ceng Kian Too Jin sedang bersembunyi di gunung Ceng Hong San. Dan justru itu, Tia Thuy Leong pun telah menerima surat kaleng, yang menjanjikan pertemuan di atas gunung Ceng Hong San itu, dan Thuy Leong telah berangkat dengan mengajak gundiknya itu. Disitulah sudah terjadi, karena gara-garanya Tia San Ho, Gio Kloset datang juga ke gunung itu hingga Nona ini bertempur dengan jago dari Tia Ki Chung itu. Dan sedangnya Gio Kloset dan si Raksasiko malah bertempur, Ki Unio telah mencari gua tempat persembunyiannya Ceng Kian Too Jin. Mendengar keterangannya San Ho sampai di situ, mengertilah Gio Kloset akan duduknya kejadian, maka lagi-lagi ia tertawa mengejek. Lalu ia berkata, kau temahai kitab. Itu sudah cukup, bukan? Kenapa juga kau bunuh Ceng Kian Too Tiang? Hui Leong pentangkan matanya. Sampai di sini Boki Unio turut bicara. Ia menyangkal. Aku telah ketemukan Ceng Kian. Too Jin di dalam gua itu sudah hampir putus jiwa, demikian bantahwannya. Ketika itu di sampingnya masih ada barang-barang makanannya, rupanya ada orang yang rawati dia tapi dia berada sendirian saja. Nampaknya dia sangat menderita, dia telah beri tanda padaku supaya aku bantu dia agar dia bisa mati lebih lekas. Adalah karena sangat terpaksa, aku telah mengawalkan permintaannya itu. Memang benar apa yang dikatakan Ki Unio itu, akan tetapi di samping itu ia mempunyai maksud lain. Ialah diakwatirkan Ceng Kian Too Jin nanti dapat tahu bahwa sebenarnya kitab berada di tangannya, juga diakwatir Hui Leong keburu pulang hingga rahasianya ketahuan, maka dia percepat membinasakan imam itu. Tiat Hui Leong gusar tidak kepalang. Akan tetapi menampak gundik yang disayang itu serta gadisnya demikian ketakutan, ia merasa tidak tega, hingga ketika ia bicara, suaranya sedikit menggetar. Baiklah, demikian katanya pada gadisnya. Sekarang kau kembalikan kitab itu pada omiliknya. San Ho nampaknya takut benar ketika berikan penyahutannya, baru saja kitab itu telah dirampas seorang. Apakah si Luman Shikim itu yang merampasnya tanya Hui Leong, yang kaget? Betul, jawab putrinya. Jagotua itu bagaikan orang yang baru sadar. Pada dua hari yang lalu Kim Kian Giam datang padaku, rupanya ada berhubungan dengan urusan kitab ini, katanya. Tapi Gio Kloset yang mendengar kitabnya itu hilang pula pindah tangan, bangkit pula amarahnya, wajahnya pun menjadi muram. Tiat Hut Leong dapat lihat perubahan wajahnya Nona itu. Gio Kloset, serahkan urusan ini kepadaku di Akata dengan suara nyaring. Meskipun aku mesti menjelajah sampai ke ujung langit, pasti aku nanti gantikan kau untuk mencarinya. Baik seru si Nona. Marilah sambil menunggang keledai kita nonton wayang. Kita lihat saja nanti. Nyatalah dari kata-katanya si Nona itu masih ragu-ragu. Tiat Hut Leong tidak hiraukan kesangsiannya Nona ini, dia memandang puterinya kepada siapa ya ulur tangannya mengusap-usap rambutnya San Ho seperti sedang menghiburkan satu anak kecil. San Ho memandang ayahnya, matanya anak ayah saling bentroh, San Ho seperti merasakan kontak. Ayah, kau kenapa tanyanya dengan kaget? Anak, tahun ini kau telah berusia 19 tahun, bukan tanya ayah itu dengan sabar. Ah, ayah, apa maksudmu tanya anak itu? Kau sekarang bukan lagi anak burung yang masih kecil, kau telah tumbuh bulu sebagai burung dewasa, hingga sudah seharusnya kau terbang tinggi dan jauh, berkata ayah itu. Tetapi, ayah, aku tetap ingin menjadi anak burung yang masih kecil, agar dapat aku senantiasa berada di dampingmu, anak darah itu mengatakan. Mendadak wajahnya ayah itu berubah menjadi keren. Malah dia segera tolak tubuh anak itu. Dan dia kata dengan keras, sejak hari ini, kau bukan lagi anakku. Lekas pergi. Selama berada di luaran, aku larangkah sebut-sebut namaku. Tiat San Ho kaget, sampai tubuhnya mengjigil. Ia hendak menangis tetapi tidak bisa. Itulah pukulan yang tak disangka-sangkanya. Kau sudah curi kitap ilmu pedang dari partai lain, kau juga perhina ayahmu dengan mengelabuinya, jikalau aku tidak memandang ibumu, tentu aku sudah lantas ambil jiwamu seru ayah itu. Sejak masih kecil, belum pernah San Ho dibentak ayahnya, inilah untuk yang pertama kali. Ia memang tahu baik tabiat ayahnya itu. Kata-kata seng ayah tak dapat diubah pula. Justeru itu ia lihat giyokloset sedang melirik mengawasi, ia malu dan mendongkol. Lantas saja ia tekuk lutut di depan ayahnya Pai Kui tiga kali. Ayah, ku harap kau rawat dirimu baik-baik, katanya dengan duka. Kemudian ia berbangkit dan lari keluar tanpa menoleh pula. Hatinya giyokloset keras sebagai batu, tapi sekarang menampak kejadian di hadapannya itu, hatinya runtuh. Sejak tadipun ia sudah merasa kasihan terhadap San Ho, ia niat menasehatkannya, tapi tak dapat ia buka mulutnya. Sekarang sudah kasip, ia terlambat. Tia Thuy Leong awasi anaknya pergi, agaknya ia menenangkan diri, baru ia berpaling pada bok Kinyo. Manusia hina, mari kau ia memanggil. Mendadak Kinyo tertawa gelak-gelak, dia lepaskan gelungan rambutnya hingga riap riapan. Tua bangka bangkotan, sekarang aku tidak inginkan lagi jiwaku dia menjerit sekuatnya. Hayo kau pukul aku hingga mati. Kau telah curi kita porang, dengan itu kau cemarkan nama baikku, kau memang harus dapatkan hukuman bentaknya Huy Leong. Kematian bagimu masih belum cukup, apalagi yang kau buat penasaran. Memang aku penasaran teriak bok Kinyo. Dahulu aku ikut ayahku, yang sakit dan mati di kampung orang lain, aku tidak punya uang untuk menguburnya, terpaksa aku serahkan diri dengan menikah padamu. Tapi lacur bagi diriku, kau tidak perlakukan aku sebagai istri kawin. Memang aku suka bicara tertawa-tawa di hadapanmu, tetapi apakah kau kira karena aku cinta padamu? Hektometer. Kau pukul mampus padaku, itulah terlebih baik. Hidup secara begini, aku tak sanggup. Memang, sejak masih kecil, bok Kinyo ikuti ayahnya merantau menjual silat, lalu karena kemalangan ayahnya itu, ia menerima nasib dengan menikah kepada Tiat Huy Leong. Suami tua dan ia masih muda, memang itu tidak sembabat. Di samping itu, aneh dan keras tabiatnya Huy Leong, maka bertambah tak puasnya Kinyo, kalau ia tidak jari kepada suaminya itu, pasti sudah sedari siang-siang ia pergi minggat. Kinyo curi kitab ilmu silat pedang itu dengan niatnya yang utama ialah meyakininya secara diam-diam, supaya nanti setelah pandai, ia tidak usah takuti lagi suami tuanya itu. Maka menyesalah ia, rahasianya telah terbongkar. Tiat Huy Leong tidak menyangka Kinyo bisa mengatakan demikian rupa ia melengat. Ia memang tahu gundiknya cantik dan sedangnya segar, sebaliknya ia sendiri sudah ubanan. Pikirannya menjadi kusut, maka tangannya yang ia telah angkat tadi ia tidak dapat turunkan, seperti macet di tengah udara. Gio Kloset yang melihat kelakuannya orang tua itu lompat kepadanya dan menurunkan tangannya. Tiba-tiba Huy Leong menghela nafas panjang. Nah, pergilah kau kata ia dengan tangannya mengusir. Untuk selama-lamanya, jangan kau datang melihat aku pula. Bok Kinyo tertawa, lalu ia berlutut di depan Huy Leong. Akan payikui tiga kali. Loh ya, rawatlah dirimu baik-baik, ia mengucap. Kemudian ia berbangkit lari keluar tanpa menoleh pula, seperti San Ho tadi. Huy Leong berdiri termangu-mangu, hatinya wancur. Sekarang ia merasakan bahwa ia benar-benar sudah lanjut usianya. Ia hampirkan batu gunung-gunungan, di mana ia senderkan diri, nampaknya ia seperti orang yang diserang penyakit hebat. Akhir-akhirnya ia menghela nafas. Ya, aku pun harus pergi dari sini. Katanya kemudian. Maka berakhirlah sebuah drama yang tragis. Keesokan paginya. Tu It Heng yang paling dulu pamitan. Mudah-mudahan kau sampai dengan selamat di Pak Hia Gio Closet mendoakan. Dan kau pun semoga berhasil mendapatkan kembali kitab ilmu pedangmu balasnya It Heng. Kemudian Ong Chiaw Hie datang bersama Beng Chiu Hie mengucapkan selamat tinggal kepada Huy Leong. Hiantit, berkata orang tua itu. Tolong sampaikan maafku kepada ayahmu, aku insyaf bahwa segala perbuatanku terhadap ayahmu dahulu terlalu sembrono. Jangan mengucap demikian. I Ope, kata Chiaw Hie. Huy Leong pandang Chiu Hie, dia tertawa meringis. Nona Beng ini ada jauh lebih manis daripada San Ho. Katanya. Kalian telah menderita gangguan gelombang dan taufan. Semoga kalian dapat hidup beruntung sampai di hari tua. Terima kasih, Lo Ope, Chiaw Hie mengucapkan, hatinya lega bukan main. Itulah tanda bahwa selanjutnya orang tua yang gagah dan galak ini tidak akan mengganggu pula padanya. Di saat itu, dua perasaan mengudak dalam hatinya Chiaw Hie, girang dan duka. Ia girang karena Chiaw Hie nyata benar-benar menyintai padanya. Dan ia berduka, nasib buruk dari orang tua setiat ini, yang selanjutnya harus hidup sepi menyendiri. Aku sekalian hendak mengantarkan saudara Tu, Chiaw Hie tambahkan kemudian. Huy Leong manggut. Gio Kloset. Bagaimana dengan kau ia berpaling kepada si Nona Kosen? Apakah kau tidak niat berangkat sekarang? Nona yang ditegur itu tertawa. Aku tidak bisa biarkankah sendirian saja mencari kitab pedangku itu jawabnya. Huy Leong terharu, hatinya sangat tergerak. Tadi aku telah melepaskan kata, itulah urusanku, katanya. Apakah kau anggap aku sendirian tidak sanggup mendapatkan kembali kitab pedang itu? Diam-diam Gio Kloset tertawai besar kepalanya jago tua ini. Pasti aku percaya akan tenagamu. Akan tetapi dengan sendirian saja keluar pintu untuk satu perjalanan yang jauh, kau pasti akan kesepian. Maka jikalau aku dapat mengawaninya, sedikitnya kau dapat terhibur. Tidakkah itu baik? Huy Leong girang mendengar kata-kata si Nona. Ia pun tergerak hatinya. Kata-kata itu mirip dengan kata-katanya satu gadis terhadap ayahnya. Ia justru baru kehilangan gadis yang dimanjanya dan istrinya juga. Walaupun dia suka menang sendiri dan aneh tabiatnya, Huy Leong toh sukai orang yang mempunyai kepandaian silat tinggi dan jujur. Dua kali dia telah tempur Gio Kloset secara hebat, selama itu dia telah saksikan juga adat-adatnya si Nona. Maka sekarang dari musuh, mereka berbalik telah menjadi sahabat-sahabat kekal. Di akhirnya, jago dari tiat kicung itu tertawa gelak-gelak. Sayangkah bukannya anakku, katanya. Tapi aku pun bisa menjadi anakmu kata Gio Kloset, yang terus saja tekuk kedua lututnya untuk memberi hormat. Giehu ia memanggil, Giehu, ayah angkat. Dengan tersipu-sipu Huy Leong pimpin bangun Nona itu. Aku tidak berani menerimanya, katanya. Kau tidak suka terima aku sebagai anak angkat, itulah tentu disebabkan karena kau merasa telah dicaci dan diserang olehku, Gio Kloset bongkar perasaan hatinya orang tua itu. Marilah kita omong dengan jelas. Jikalau kau hendak puaskan hatimu baiklah kau ambil aku sebagai anak angkatmu. Setelah aku menjadi anakmu maka merdekalah kau caci aku. Huy Leong tertawa terbahak-bahak. Ia anggap Nona ini benar-benar lucu. Baiklah kalau begitu katanya. Jikalau aku tidak terimaka sebagai anak angkatku, nyatalah kecupatan pandanganku. Sayang aku tidak punya apa-apa untuk dijadikan bingkisan sebagai tanda pengangkatan anak. Padamu. Bugamu lebih tinggi daripada bugaku, benar-benar aku tidak punya suatu apa lagi untuk dihadiahkan kepadamu. Begini saja, dalam halnya luakang aku lebih terlatih daripadamu. Baik nanti pelahan-lahan kita sama-sama meyakininya lebih jauh. Gio Kloset terima janji itu dengan girang sekali.